Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen meraung kegirangan. Hahaha. Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya kesengsaraan bintangmu. Jika surga ingin membunuhku, aku akan menentang surga. Wang Chen tahu betul bahwa hanya ada dua jalur di jalur Marsial Dao. Salah satunya adalah mengikuti kehendak surga, dan yang lainnya adalah menentang kehendak surga. Kedua jalur itu bertentangan secara diametral. Mengikuti kehendak surga berarti dikendalikan oleh surga. Ini adalah pilihan banyak seniman bela diri. Jenis budidaya ini mungkin lebih lancar, tetapi pasti sulit untuk mencapai alam yang tinggi. Karena surga tidak akan membiarkan siapapun mengancam keberadaan surga. Berkultivasi melawan kehendak surga berarti berjalan sesuai keinginan surga, dan dihina serta dihukum oleh surga. Jalur kultivasi mungkin sulit, tetapi jika seseorang memiliki tekad dan tekad yang besar, ia dapat menembus kehendak surga dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Di era primordial, banyak seniman bela diri memilih jalan ini. Hal yang sama terjadi pada abad pertengahan. Hingga saat ini, sangat-sangat sedikit orang yang memilih jalan ini. Karena melawan kehendak surga akan mengakibatkan kesengsaraan guntur, dan langit dan bumi tidak akan mentolerirnya. Orang biasa tidak akan mampu menolaknya. Pada saat ini, Wang Chen memilih untuk melawan kehendak surga. Karena dia tahu betul apa arti membentuk tubuh bintang. Membentuk tubuh bintang berarti seseorang memenuhi syarat untuk melampaui lima elemen dan melompat keluar dari enam alam. Tidak dikendalikan oleh langit dan bumi. Begitu kekuatan Wang Chen cukup kuat, dia akan mampu menembus kehendak surga dan menjadi eksistensi tertinggi. Ini adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh langit dan bumi. Saat ini, Wang Chen hanya punya dua pilihan. Entah melawan kehendak surga, atau binasa. Tentu saja, dia memilih untuk melawan kehendak surga. Dia memulai jalan yang sama dengan Ling Yu. Saat Wang Chen berteriak, surga tidak akan mentolerir saya, jadi saya akan menentang surga. Seketika, langit dan bumi berubah warna, dan seluruh ruang bergetar. Di langit, awan guntur bergulung dan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Gemuruh. Raungan merobek langit dan sembilan benua terpisah. Sebuah sambaran petir setebal setengah paha menghantam, menghancurkan langit dan bumi. Bagus, istirahat untukku. Wang Chen tidak takut sama sekali saat dia melihat petir yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Dengan pengalamannya sebelumnya, dia meminjam kekuatan delapan gerbang tersembunyi batin dan bakat garis keturunannya untuk meninju sambaran petir itu sekali lagi. Gemuruh. Kekuatan ratusan ribu jin menghantam petir, menyebabkan pulau terapung berguncang hebat. Poci. Wang Chen, sebaliknya, memuntahkan setegup darah dan mundur. Petir itu juga hancur oleh pukulan Wang Chen. Saat ini, Wang Chen telah memilih metode yang paling kejam dan langsung untuk menentang surga. Dia telah memilih metode paling ekstrim untuk mengatasi kesengsaraan. Kekuatan tak tertandingi yang dapat mengangkat gunung menjadi dukungan terbesar Wang Chen, dan mantra naga kekaisaran menjadi andalan terbesar Wang Chen. Mantra kaisar naga Wang Chen dengan cepat menyerap dan melahap kekuatan guntur yang mengamuk yang memasuki tubuhnya. Esensi klasiknya menjadi lebih kuat sekali lagi. Dengan keras menyeka darah di sudut mulutnya, Wang Chen merasa sangat puas. Meskipun wajahnya pucat dan darahnya mendidih, dia merasakan kegembiraan dan kesenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia bisa menggunakan kekuatan guntur dan kilat, mengapa dia tidak melakukannya? Adapun kerusakan yang disebabkan oleh petir, Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Tubuh bintang telah selesai mengembun. Pada saat ini, jika Wang Chen terluka, kekuatan bintang yang kuat dan kaya di ruang ini akan dengan cepat mengalir ke tubuhnya dan membantunya pulih dengan cepat. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Adapun petir, tampaknya memiliki pikirannya sendiri ketika Wang Chen memecahkannya, dan ia mulai menjadi marah. Itu mengeluarkan suara gemuruh yang gila. Saat berikutnya, sambaran petir jatuh seperti tetesan air hujan. Setiap baut berukuran setengah dari ketebalan paha orang dewasa. Gemuruhnya memekahkan telinga, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Aura dan tekanan yang kuat membuat orang sulit bernapas. Hahaha, bagus, bagus. Istirahat untukku. Istirahat, istirahat, istirahat. Wang Chen meraung keras, senyum gila di wajahnya. Dengan langkah hantu berkedip di bawah kakinya, Wang Chen melemparkan pukulan demi pukulan ke arah petir yang jatuh seperti tetesan air hujan. Gemuruh. Tiba-tiba, auman dan auman gila Wang Chen menyatu, menyebabkan bumi dan langit berguncang. Wang Chen terus mundur dan memuntahkan darah. Wajahnya pucat, tetapi energi di tubuhnya terus bertambah, dan spiritual aether di tubuhnya terus berkonsolidasi. Kekuatan bintang dari dunia luar terus mengalir ke dalam tubuhnya untuk membantunya pulih. Kekuatan energi spiritual surgawi juga mengalir ke dalam tubuhnya dan memperkuat aether spiritualnya. Saat ini, tindakan Wang Chen benar-benar gila. Jika seseorang ada di sini untuk melihat ini, mereka pasti akan tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Dari zaman kuno hingga sekarang, mungkin tidak ada orang yang senormal Wang Chen. Dia sebenarnya berani menggunakan tubuhnya untuk menahan petir yang menggelinding, berani menggunakan tubuhnya untuk menyerap kekuatan petir, bukankah ini mendekati kematian. Namun, Wang Chen adalah monster, dia adalah monster yang menentang surga. Ini tidak mungkin bagi orang lain, tetapi mungkin baginya. Bagi yang lain, itu berarti kematian, tetapi baginya, dia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia tidak hanya tidak akan mati, tetapi juga membantunya meningkatkan kekuatannya. Dia benar-benar monster. Energi petir itu kuat dan murni. Dengan energi seperti itu, Wang Chen langsung mencapai puncak alam mulia peringkat ke-7. Pada saat ini, kesengsaraan bintang juga hampir berakhir. Bahkan dengan bantuan bintang untuk membantu pemulihan, tubuh Wang Chen berada dalam kondisi yang mengerikan, hangus hitam dan berlumuran darah. Cedera seperti itu cukup untuk membunuh orang biasa lebih dari 10 kali. Namun Wang Chen mengandalkan pemulihan bintang-bintang untuk bertahan. Di atas langit, awan putih bergulung, dan kilat putih menyambar terus-menerus. Penguatan tersebut memberi Wang Chen nafas yang langka, dan kesengsaraan bintang bersiap untuk gelombang serangan terakhir. Wang Chen memanfaatkan momen ini untuk terengah-engah, dengan keras menyeka darah di sudut mulutnya, dan menatap awan petir di langit dengan tatapan tajam. Hahaha, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menghancurkanku hari ini. Wang Chen meraung, auranya mengalir deras ke pegunungan dan sungai, sombong dan tak tertandingi, dengan keyakinan yang tak tertandingi. Kemudian, dia dengan keras mengeluarkan botol bell milk dari ruang penyimpanan dan menuangkannya ke dalam mulutnya seolah-olah itu gratis. Di perut bagian bawah bell milk, energi meningkat seketika, dan luka Wang Chen pulih dengan cepat dengan bantuan bell milk dan kekuatan bintang. Masuknya ki abadi yang gila-gilaan memberi Wang Chen keyakinan. Dia ingin menerobos ke alam mulia peringkat ke-8. Hahaha, ayolah, bantu aku. Wang Chen meraung keras. Merasa bahwa manusia rendahan berani memprovokasi keagungan surga, awan petir pun geram. Asteris gemuruh, asteris. Di bawah raungan rendah, awan petir dengan cepat bergulir, dan kilat putih yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun, berubah menjadi sambaran petir setebal pinggang seseorang, langsung menyambar ke arah Wang Chen. Gemuruhnya memekakan telinga, dan seluruh ruangan tampak runtuh, dan seluruh dunia kehilangan warna. Energi ini berkali-kali lebih kuat dari energi sebelumnya. Hahaha, aku tidak takut padamu. Lihatlah telapak tangan gelombangku yang tumpang tindih. Dengan raungan gila, Wang Chen, yang telah masuk ke jajaran alam mulia peringkat ke-7, membuka empat pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam, dan memiliki kekuatan bakat garis keturunan tingkat menengah, tiba-tiba menampilkan gelombang tumpang tindih yang kuat. Telapak. Pada saat ini, telapak gelombang tumpang tindih miliknya telah mencapai level 42 telapak gelombang tumpang tindih. Dekat dengan teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Angin palem bertumpuk, lapis demi lapis, ombaknya melonjak, ombaknya dahsyat, bertumpuk lagi dan lagi, dan angin palem yang menantang surga bergemuruh ke depan. Itu meledak kembali dengan keras, berbenturan langsung dengan guntur dan kilat. Asteris gemuruh, Asteris Asteris kresek, Asteris Asteris Hua hua hua, Asteris Segala macam suara terdengar, raungan yang tumpul, suara ledakan yang nyaring, dan suara derap langkah yang deras sudah cukup membuat hati seseorang bergetar. Wang Chen memuntahkan seteguk darah, dan sosoknya mundur selangkah demi selangkah. Wajahnya pucat, dan wajahnya sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi kesakitan. Di bawah guntur dan kilat, kulit dan daging Wang Chen terus-menerus terpotong, seolah-olah dipotong dengan pisau. Otot dan tulangnya mulai mengaum dan meratap, seolah-olah akan hancur berkeping-keping setiap saat dan roboh sepenuhnya. Namun, kekuatan bintang-bintang dari dunia luar mengalir deras, terus-menerus membentuk kembali tubuhnya. Energi susu lonceng di tubuhnya menjaga pikirannya dengan ketat, menjaga organ dalam, dan dantiannya dengan ketat. Itu menjaga setiap meridian dan setiap tulang. Meskipun rasa sakitnya sangat mengerikan, meskipun ancaman kematian terus-menerus menyerang Wang Chen, matanya dipenuhi kegembiraan dan kegilaan. Dia merasakan kekuatan guntur dan kilat mengalir ke tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan energinya terus bertambah, kekuatan esensi sejatinya terus berkembang, naga esensi sejati mengaum, lautan esensi sejati didantiannya begitu kental hingga mengeras. Waktu untuk terobosan telah tiba. Bagus, istirahatlah untukku. Artis bela diri terhormat peringkat delapan, selesai. Sambil meraung, Wang Chen meraung, dan pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan di tangannya lagi, dengan keras menghancurkan sisa petir. Saat petir menyambar, kumpulan awan petir di langit tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, dengan raungan ini, kekuatan Wang Chen meledak, dan dia tiba-tiba bergegas menuju jajaran artis bela diri terhormat peringkat delapan. Pada saat ini, dengan dukungan kekuatan guntur dan kilat serta integrasi ki abadi, naga esensi sejati Wang Chen berkali-kali lebih kuat. Siapa yang tahu betapa kuatnya itu? Jika naga esensi sejati yang asli hanya setebal sumpit, naga esensi sejati saat ini pasti setebal jari tengah. Dengan integrasi kekuatan tirani guntur dan kilat, teknik kaisar naga menjadi sangat tirani dan bahkan lebih sombong dari sebelumnya. Kemana pun ia lewat, ia meratakan segalanya. Lapisan penghalang di depan naga esensi sejati tidak dapat menahan satu pukulan pun dan langsung rusak. Ledakan. Saat penghalang itu rusak, salah satu dari dua belas meridian di tubuh Wang Chen sekali lagi terhubung. Ia langsung masuk ke jajaran artis bela diri terhormat peringkat delapan. Tiba-tiba, naga esensi klasik menyerbu ke dalam meridian, merobek dan memperkuatnya. Merasakan terobosan ini, Wang Chen buru-buru duduk bersila dan menenangkan esensi sejati di tubuhnya, memimpin naga esensi sejati untuk memperkuat tubuh, meridian, kulit, daging, dan selnya. Qi abadi eksternal dengan cepat mengalir kedantiannya, memperkuat lautan esensi sejati Qi. 432 Pada saat ini, dengan bantuan kesengsaraan astral, Wang Chen akhirnya masuk ke jajaran artis bela diri terhormat tahap delapan dan memperoleh lompatan dan pertumbuhan besar. Pada saat yang sama, roh primordial yang duduk bersila di atas lautan Qi esensi sejati telah mengembun entah berapa kali selama terobosan ini. Tahap pembuktian roh primordial berkembang menuju roh primordial yang memadatkan tahap cangkang ilahi. Wang Chen bahkan lebih terkejut saat mengetahui bahwa simbol petir telah muncul di dahi roh primordialnya saat ini. Simbol ini memiliki kilau perak dan sangat mempesona. Apa yang sedang terjadi, mungkinkah karena menyerap energi kesengsaraan astral kali ini, menyebabkan roh primordial berubah lagi? Alis Wang Chen berkerut erat. Roh primordialnya telah menghasilkan perbedaan besar dari roh primordial manusia biasa. Roh primordialnya dipengaruhi oleh garis darah bela diri ilahi dan memiliki beberapa ki bela diri ilahi. Setelah memurnikan darah esensi naga ilahi dan energi aura, muncullah tato naga ilahi. Sekarang, bahkan ada tambahan simbol petir. Apa yang sedang terjadi? Setelah mengamati sebentar, Wang Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya bisa memilih untuk menyerah. Segera, di bawah tekanan naga esensi sejati, kekuatan tubuh Wang Chen naik ke tingkat lain. Pada saat yang sama, dengan bantuan kekuatan eksternal bintang-bintang, kekuatan spiritual surgawi, dan lonceng emulsi, luka yang baru saja dideritahu Wang Chen mulai sembuh dan pulih dengan cepat pada saat ini. Saat awan petir menghilang, Ling Zhan sekali lagi muncul di depan Wang Chen. Melihat Wang Chen yang tenggelam dalam kultifasinya, sudut mulut Ling Zhan bergerak-gerak hebat. Bocah sialan, kamu benar-benar menentang alam. Meskipun dia baru saja dipaksa masuk ke dalam liontin giok, Ling Zhan dengan jelas melihat apa yang telah dilakukan Wang Chen. Orang ini sebenarnya memilih untuk berbenturan dengan kesengsaraan astral. Dia menggunakan metode biadab dan sombong untuk melewati kesengsaraan astral. Ini terasa sulit dipercaya, terutama saat Wang Chen dan petir putih bertabrakan untuk pertama kalinya, mata Ling Zhan hampir keluar dari rongganya. Pada saat itu, Ling Zhan sedang menginjakan kakinya di liontin batu giok dan hampir ingin segera keluar untuk memberi pelajaran pada Wang Chen. Jika bukan karena kekuatan petir, dia tidak akan mampu menahannya. Namun yang mengejutkan Ling Zhan adalah bahwa anak ini benar-benar mampu menghadapi kesengsaraan bintang secara langsung, dan tidak dirugikan. Ini cukup mengejutkannya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah si kecil ini sebenarnya menggunakan energi petir untuk meningkatkan kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya atau sejak saat itu. Ketika orang lain sedang mengalami kesengsaraan petir, mereka tidak sabar untuk pergi sejauh mungkin, tetapi makhluk kecil ini. Hal ini terutama terjadi menjelang akhir. Wang Chen terus membombardir petir, dan kekuatannya terus meningkat. Hal ini membuat Ling Zhan tercengang. Dia hanyalah monster. Dia tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menjelaskannya. Sebelumnya, ketika Ling Yu menghadapi petir semacam ini di level Raja Beladiri tingkat tinggi, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Saat itu, Ling Zhan telah melihatnya dengan jelas dari samping. Sekarang, sebagai yang mulia seniman Beladiri, Wang Chen mampu menghancurkan petir dengan mudah. Di saat yang sama, dia bisa menggunakan petir untuk meningkatkan kekuatannya satu level. Ini. Hati Ling Zhan sedang kacau. Adegan tadi pasti tidak akan terlupakan seumur hidupnya. Tentu saja, Ling Zhan juga tahu bahwa alasan mengapa Wang Chen mampu melakukan ini sebagian besar karena fisik aneh anak ini dan keturunan Beladiri ilahi yang memainkan peran penting pada saat genting ini. Tentu saja, ada juga kontribusi Belmilt. Jika tidak, sambaran petir terakhir sudah cukup untuk menghancurkannya hingga berkeping-keping. Artis Beladiri terhormat peringkat delapan, anak ini. Kekuatannya saat ini setidaknya sebanding dengan artis Beladiri Raja peringkat empat. Aneh, Ling Zhan menghela nafas. Lompatan Wang Chen kali ini terlalu menakutkan. Tubuh fisik dan garis keturunannya semuanya berhasil menembus, dan kekuatannya bahkan menembus dua tingkat secara berturut-turut. Selain satu level yang dia tingkatkan di luar abad pertengahan, kekuatan anak ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan dalam waktu singkat kurang dari sebulan. Terutama dalam situasi di mana Ki Abadi memperkuat esensi sejatinya, dan dibawa integrasi bakat garis keturunan baru dan kekuatan petir, pertumbuhan Wang Chen tidak terbayangkan oleh orang biasa. Bagi Wang Chen saat ini, menjadi artis Beladiri Raja peringkat empat seharusnya tidak menjadi masalah. Diam-diam menyaksikan Wang Chen tenggelam dalam kultifasi, Ling Zhan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berbalik dan berjalan jauh, mengerutkan bibir, dan berkultifasi sendirian. Kini, kurang dari 20 hari telah berlalu, dan anak ini sudah meraih prestasi seperti itu. Dan melihat penampilan anak ini, terobosan kali ini sepertinya bukan puncaknya. Dia sepertinya terus menerobos ke peringkat sembilan artis Beladiri terhormat. Anak ini benar-benar akan menentang surga. Dan Ki Abadi di sini kebetulan memberinya hak untuk menentang surga. Periode waktu berikutnya akan sangat penting bagi anak ini. Begitu dia berhasil menembus jajaran artis Beladiri terhormat peringkat sembilan, dia hanya akan selangkah lagi dari jajaran Raja Seniman Beladiri. Kekuatan anak ini bahkan bisa dibandingkan dengan artis Beladiri Raja peringkat lima. Masih ada waktu sebelum Flaming Moon keluar dari kepompongnya, dan periode waktu ini memberi Wang Chen cukup ruang untuk berkultivasi. Melihat kepompong yang tergeletak diam di kejauhan, Linzhan dipenuhi dengan emosi saat dia merasakan energi di dalamnya terus meningkat. Kali ini, begitu anak ini keluar dari kepompong, dia pasti akan terbang ke langit seperti elang dan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Jajaran binatang iblis peringkat lima bahkan mungkin bukan belenggunya. Ada pun kepompong merah di platform tinggi. Ada sedikit kengerian di mata Linzhan. Energi yang terkandung dalam kepompong ini bahkan membuat Linzhan gemetar ketakutan. Eksistensi macam apa yang ada di dalam, dia sangat ingin tahu. Orang macam apa, binatang iblis macam apa yang bisa mencapai nirwana yang begitu mengerikan. Waktu berlalu, dan waktu pun berlalu. Wang Chen terus-menerus berkultivasi di ruang yang tidak diketahui itu, meningkatkan kekuatannya, menunggu Flaming Moon dan wanita itu keluar dari kepompong. Dan jauh di kota Dosa, keluarga Wang berada dalam bahaya berulang kali. Sudah lebih dari dua bulan sejak kejadian itu, dan dalam dua bulan ini, keluarga Wang menghadapi bahaya satu demi satu. Saat ini, wilayah keluarga Wang, selain wilayah keluarga Wang, semuanya telah dibagi oleh orang lain. Keluarga Wang ditinggalkan dengan bau busuk dari keluarga Wang yang mereka ambil alih pada awalnya, tetapi sekarang sudah mapan. Di bawah penindasan sekte pembunuh Raksasa, dan di bawah kelompok Serigala Darah dan masyarakat Bintang Tujuh yang mengambil kesempatan untuk menyerang mereka ketika mereka terjatuh, keluarga Wang dapat dikatakan berada dalam situasi yang sulit. Terutama geng naga Raksasa. Setelah geng naga Raksasa yang kuat merilis berita tersebut, tidak ada seorang pun di kota Dosa yang berani bekerja sama dengan keluarga Wang, menyebabkan keluarga Wang jatuh ke dalam situasi isolasi. Suasana menyedihkan memenuhi udara di atas keluarga Wang. Jika bukan karena Zilan dan Siang Kian Kan yang memainkan peran penting dalam situasi seperti ini, jika bukan karena Zhang Hu, Sun Yifan, dan Hei Xiong, ketiga prajurit raja ini tidak akan meninggalkan keluarga Wang, jika bukan karena ini bukan untuk prajurit raja pangkat delapan, Wan Zhe dari sekolah Singchen, yang memegang benteng, dan jika bukan karena sekelompok seniman bela diri terhormat dan seniman bela diri yang setia kepada keluarga Wang, keluarga Wang pasti sudah lama jatuh dalam keputus asaan. Dengan kegigihan dan tekad mereka, keluarga Wang terus bertahan dan terus melawan. Dalam dua bulan ini, sekte pembunuh raksasa, kelompok serigala darah, dan masyarakat bintang tujuh telah melancarkan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi sejak sebulan lalu hingga saat ini, hampir setiap hari terjadi pertempuran. Sekte pembunuh raksasa sepertinya sudah kehilangan kesabaran dan ingin langsung membasmi keluarga Wang. Dalam pertempuran seperti itu, menghadapi aliansi tiga kekuatan besar, bahkan jika keluarga Wang tidak keluar, mereka tetap menderita kerugian terus-menerus. Darah mengalir terus-menerus, dan kehidupan terus mengalir. Tentu saja, mereka pasti tidak bisa melawan tiga kekuatan besar begitu lama. Ini semua berkat semua orang di keluarga Wang. Dalam hampir setengah tahun operasi siangkiankan, keluarga Wang telah dipelintir menjadi tali. Kepentingan ekonomi mereka terikat erat, dan hubungan yang dibangun berdasarkan kepentingan ekonomi adalah hubungan yang paling kuat. Oleh karena itu, dalam hubungan seperti itu, menghadapi pengepungan tiga kekuatan besar, keluarga Wang juga berkontribusi banyak. Banyak seniman bela diri secara spontan keluar untuk membantu keluarga Wang. Ini hanya dapat dikatakan sebagai efek utama dari kemampuan dan manajemen pribadi siangkiankan. Di saat yang sama, aliansi darah diam-diam banyak membantu keluarga Wang. Mereka bahkan diam-diam mengirim beberapa prajurit raja untuk membantu keluarga Wang secara diam-diam. Dengan bantuan orang-orang ini, keluarga Wang mampu bertahan hingga sekarang. Namun, meski begitu, hanya ada sembilan artis bela diri terhormat yang tersisa di keluarga Wang, dan artis bela diri telah berkurang dari lima belas menjadi sepuluh. Dari enam seniman bela diri sejati, hanya tersisa tiga. Ini karena Lotion Bell, betapapun seriusnya cederanya, dengan bantuan Lotion Bell, orang yang terluka dapat pulih dengan cepat. Jika tidak, orang-orang dari klan Wang pasti sudah musnah. Tentu saja, dengan konsumsi seperti itu, Lotion Lonceng keluarga Wang sudah habis, dan mereka menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Pada saat yang sama, di sekte pembunuh raksasa, suasana hati Sulong tidak terlalu baik. Saat ini, wajahnya pucat saat dia melemparkan barang-barang ke tanah di ruang belajar. Kesabarannya telah habis, dan dia tidak dapat menahannya lagi. Keluarga Wang, keluarga terkutuk ini sebenarnya bertahan lebih dari dua bulan. Ini jauh lebih lama dari satu bulan yang dia perkirakan. Memikirkan hal ini, wajah Sulong sangat jelek. Keluarga Wang terkutuk, sampah terkutuk itu, beraninya mereka membantu keluarga Wang. Sulong mengutuk dengan keras. Jika bukan karena orang-orang terkutuk ini, sepuluh klan Wang pasti sudah hancur. Mengapa mereka menunggu sampai hari ini? Sebuah cahaya dingin melintas di matanya, ketika keluarga Wang dijatuhkan oleh sekte pembunuh raksasa, aku akan membuat kalian semua menangis di tanah dan memohon belas kasihan, pastinya. Sulong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di saat yang sama, dia melihat kekejauhan, ekspresinya terus berubah. Tekanan terus-menerus dari naga raksasa itu membuat Sulong pusing. Dan kedua organisasi terkutuk itu, jika bukan karena kekuatan kedua dan ketiga yang mengincar mereka dengan iri, apakah sekte raksasa pembunuh tidak akan mampu menghancurkan keluarga Wang? Hati Sulong dipenuhi amarah. Keluarga Wang, Hef, aku akan menghancurkan kalian semua. Setelah sekian lama, mata Sulong berkilat dingin, lima hari, lima hari kemudian, keluarga Wang akan menghilang dari kota dosa. Pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang hidup. 433 Di abad pertengahan, di ruang misterius itu, Wang Chen perlahan membuka matanya dan menghela nafas. Huh. Aku masih tidak bisa melakukannya. Jejak kekecewaan muncul di matanya saat Wang Chen perlahan bangkit, alisnya sedikit berkerut. Dia telah menembus artis bela diri mulia tahap ke-8 lebih dari sebulan yang lalu, tapi sekarang, dua bulan lagi telah berlalu. Dalam dua bulan ini, selain waktu makan yang singkat, dia juga membenamkan dirinya dalam kultivasi selama sisa waktunya. Mengandalkan ki abadi yang unik di ruang ini, kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat. Dia telah mencapai puncak artis bela diri yang mulia tahap ke-8 beberapa hari yang lalu dan hanya selangkah lagi dari artis bela diri yang mulia tahap ke-9. Namun, perbedaan sekecil apapun dapat menyebabkan perbedaan yang besar. Langkah ini sangat sulit. Dia tidak bisa melangkah maju. Memang benar, ketika seseorang mencapai ranah yang mulia seniman bela diri, setiap terobosan menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Hal ini terutama berlaku untuk ranah artis bela diri tahap ke-9. Baru saja, dia mencoba menerobos lagi. Meskipun dia telah menyelesaikan 81 siklus, dia masih tidak dapat berhasil di bawah kekuatan tirani mantra Kaisar Naga. Setiap saat, penghalang itu sedikit dilonggarkan, tapi dia tetap tidak bisa menerobos. Sepertinya aku masih perlu waktu untuk menenangkan diri. Wang Chen menunduk dan bergumam setelah menarik nafas dalam-dalam. Hah anak, jalur pencak silat itu panjang dan lambat. Kok bisa semudah itu? Terutama Anda, Anda berhasil menerobos terlalu cepat di tahap awal. Kecepatan seperti ini terlalu menantang, jadi wajar jika Anda menemui hambatan sekarang. Terlebih lagi, Anda memilih jalur seni bela diri yang menantang surga. Mencuri langit dan bumi, meraih keberuntungan, menyerap yin dan yang ki, dan memutarbalikkan langit dan bumi adalah hal yang mustahil. Akumulasi waktu adalah hal yang paling penting. Sekarang, kondisi pikiran Anda, jiwa primordial, energi esensi sejati, dan kekuatan jiwa Anda telah mencapai peringkat artis bela diri terhormat tahap ke-9. Yang Anda butuhkan adalah peluang, peluang yang memungkinkan Anda sukses secara alami. Jangan terlalu terburu-buru. Saat Wang Chen menunjukkan ekspresi kekecewaan di wajahnya, Lin Zhan muncul di depannya dan menghiburnya setelah menghela nafas. Dia telah melihat penampilan Wang Chen dan mengingatnya di dalam hatinya. Dengan bakat seperti itu, sungguh melegakan bahwa dia masih bisa berkultivasi dengan keras. Namun, selama periode waktu ini, Wang Chen jelas-jelas merasa cemas. Dia terlalu bersemangat untuk masuk ke jajaran alam mulia Orde ke-9. Ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Dalam keadaan seperti ini, kemacetan akan lebih mudah muncul. Sekarang, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menenangkan pikirannya dan berkultivasi dengan damai. Dia perlu menyatukan pikirannya dan merasa damai. Baiklah, aku mengerti. Mendengar perkataan Lin Zhan, tubuh Wang Chen membeku, seperti baru saja di sambar petir. Ekspresinya berubah drastis, lalu dia berkata dengan suara yang dalam dengan wajah pucat. Setiap kata dari Lin Zhan seperti permata. Setiap kata menyentuh lubuk hatinya dan membuatnya tiba-tiba menyadari sesuatu. Baru pada saat itulah dia menyadari perubahan mentalitasnya. Iya itu betul. Melihat Wang Chen bisa bangun begitu cepat, mata Lin Zhan menunjukkan sedikit kepuasan dan kegembiraan. Anak ini layak untuk diajar. Sudah hampir tiga bulan, aku tidak tahu kapan Flaming Moon dan wanita itu akan keluar dari kepompongnya. Saya juga tidak tahu bagaimana keadaan keluarga Wang sekarang. Wang Chen untuk sementara mengesampingkan masalah kultivasi dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi sedikit khawatir. Sudah hampir tiga bulan sejak dia memasuki ruang ini, tapi dia tidak bisa keluar. Flaming Moon dan wanita itu adalah salah satu alasannya, tetapi alasan utamanya adalah Wang Chen tidak dapat menemukan jalan keluar. Ini adalah ruang tertutup, dan dia tidak dapat menemukan jalan keluar sama sekali. Inilah yang paling menyusahkan Wang Chen. Jika dia tidak dapat menemukan jalan keluar, apakah dia akan dikurung di sini selamanya? Kali ini, setelah memasuki abad pertengahan, ia menjadi musuh sekter raksasa pembunuh dan geng naga banjir raksasa. Bisa dibayangkan bagaimana penderitaan keluarga Wang setelah orang-orang ini kembali. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa Wang Chen tidak cemas. Dia sangat cemas. Bahkan, dia berharap untuk segera pergi dan meninggalkan Flaming Moon dan wanita itu di sini terlebih dahulu. Dia akan kembali ketika semuanya sudah beres. Namun, Wang Chen, yang tidak dapat menemukan jalan keluarnya, hanya bisa menunggu di sini. Nak, santai saja. Kalau itu berkah, itu bukan kutukan. Kalau kutukan, kamu tidak bisa menghindarinya. Tidak ada gunanya kamu merasa cemas di sini sekarang. Mari kita tunggu dan berharap teman-teman kecil di sana bisa menahannya. Melihat ekspresi khawatir Wang Chen, Lin Zhan menghiburnya. Retak, retak. Namun, saat Lin Zhan menyelesaikan kalimatnya, suara retakan tajam terdengar di angkasa. Di ruang yang sunyi ini, suara retakan sangat tajam dan jernih. Mendengar suara ini, ekspresi Wang Chen berubah. Dan dia dengan cepat melihat ke kiri. Retak, retak. Kali ini, suaranya lebih jelas, dan sumber suaranya adalah kepompong di flaming moon. Bulan menyala. Melihat ini, Wang Chen sangat gembira. Itu adalah bulan menyala. Suara itu berasal dari flaming moon. Pada saat ini, kepompong yang berangsur-angsur memutih setelah diserap oleh energi flaming moon perlahan-lahan retak. Retakan itu menyebar dengan cepat ke segala arah seperti jaring laba-laba. Kemudian, seberkas cahaya ungu keluar darinya dan melesat ke langit. Flaming moon akan keluar. Melihat ini, Wang Chen sangat gembira, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Kabut dan suasana suram dari sebelumnya telah hilang sepenuhnya pada saat ini. Bulan menyala. Setelah hampir tiga bulan delapan puluh satu hari, flaming moon akhirnya keluar dari kepompongnya. Pertama, seberkas cahaya ungu bersinar di langit. Kemudian, sinar kedua dan sinar ketiga menyusul. Tak lama kemudian, kepompong tersebut memancarkan ribuan berkas cahaya yang melesat ke langit. Retak, retak. Kepompong mengeluarkan suara retakan yang tajam seperti batu, dan retakan muncul dengan cepat. Tak lama kemudian, seluruh permukaan kepompong itu tertutup retakan padat seolah-olah bisa pecah kapan saja. Anak kecil ini akan keluar. Mata Linzan tertuju pada kepompong itu dengan sedikit antisipasi. Kali ini, kembalinya flaming moon pasti akan membuat dunia takjub. Linzan sangat menantikan untuk melihat level apa yang telah dicapai anak kecil ini. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari dalam kepompong. Suaranya dalam dan kuat, dengan aura mendominasi yang tak tertandingi. Mengaum. Setelah suara gemuruh yang dalam, suara gemuruh yang bernada tinggi dan mendominasi menyusul. Kembalinya raja. Pada saat ini, suara flaming moon mengumumkan kembalinya raja. Itu kembali. Ledakan. Segera, setelah suara gemuruh, seluruh kepompong meledak dengan suara keras. Fragmen-fragmen itu tersebar ke segala arah. Melihat pecahan-pecahan ini melesat ke arah mereka, ekspresi Wang Chen dan Linzan berubah, dan mereka dengan cepat menghindar jauh. Kekuatan pecahan ini sebanding dengan serangan dari prajurit kekaisaran, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Saat pecahannya hancur berkeping-keping, sosok ungu muncul di hadapan Wang Chen. Benar sekali, itu adalah sosok berwarna ungu. Pada saat ini, yang muncul di depan Wang Chen adalah monster ungu yang mencapai pinggang Wang Chen. Tingginya sekitar 1 meter, dan panjang tubuhnya mencapai 2 meter. Kepalanya sekuat dan mendominasi seperti kepala singa, dan seluruh tubuhnya ditutupi bulu ungu tua. Bulu panjangnya berayun perlahan mengikuti angin. Ekornya, yang panjangnya hampir 2 meter, menari sedikit di belakangnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi. Mengaum. Monster itu muncul, dan kuku depannya sedikit menjulur ke depan. Ia menggeliat dengan malas dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Bulan menyala, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan sedikit ketidakpastian. Tepat setelah Wang Chen mengatakan itu, sebuah suara asing muncul di benaknya. Chen, ini aku. Ada sedikit ketidakdewasaan dalam suaranya, seperti suara anak berusia 8 atau 9 tahun. Hal ini menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis. Dia menatap monster di hadapannya dengan mata melebar. Apakah dia berbicara denganku? Apakah dia benar-benar flaming moon? Chen, aku bulan menyala. Haha, bagaimana kabarnya? Apakah saya sangat mengesankan sekarang? Hahaha, saya merasa memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Saat Wang Chen ragu-ragu, suara itu terdengar lagi. Kemudian, monster yang menamakan dirinya flaming moon perlahan berjalan menuju Wang Chen. Ia tiba di samping Wang Chen dan dengan erat menggosokkannya ke tubuhnya. Setelah menerima konfirmasi, mata Wang Chen melebar dan dia bertanya dengan tidak percaya, apakah flaming moon benar-benar kamu? Kamu sekarang. Haha, Chen, aku sudah berevolusi. Rasanya aku sudah mencapai tahap kedua. Haha, penampilanku juga sudah berubah. Aku terlihat sangat mengesankan sekarang, bukan. Saya sangat menyukai penampilan saya saat ini. Juga, saya sekarang cukup kuat. Karena kontrak kita, saya dapat berkomunikasi dengan Anda secara telepati. Begitu saya berhasil menembus peringkat ke-7, kita bisa berkomunikasi secara langsung. Suara bangga flaming moon terdengar di benak Wang Chen sekali lagi. Wang Chen sekali lagi tercengang dengan kata-katanya. Terobosan kali ini sebenarnya memungkinkan dia berkomunikasi langsung dengan flaming moon. Seberapa mengerikankah monster ini? Bagaimanapun, Wang Chen belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Pada saat yang sama, dia mengingat kata-kata flaming moon. Itu sudah memasuki bentuk kedua. Apa yang dimaksud dengan bentuk kedua? Kekuatan macam apa yang dimilikinya sekarang? Pada saat ini, pikiran Wang Chen dipenuhi keraguan. Terobosan dan transformasi flaming moon kali ini sungguh mengejutkan. Nak, ini flaming moon. Bagaimana orang ini bisa menjadi seperti ini? Bagaimana anak kecil jelek itu bisa menjadi seperti ini? Mata Lin Zhan membelalak dan dia bertanya dengan ragu. Dia belum pernah melihat monster yang bisa mengubah penampilannya sebanyak itu hanya dengan satu peningkatan kekuatan. Flaming moon saat ini benar-benar berbeda dari flaming moon sebelumnya. Warna merah dan biru sebelumnya sedikit mencolok. Mungkin itu tidak jelek, tapi jelas tidak enak dilihat. Tapi sekarang, dengan penampilan ini, dia pasti salah satu monster teratas. Itu sungguh indah. Huff, orang tua sialan. Chen, katakan padanya, jika dia berani mengatakan hal buruk tentangku lagi, aku akan menelannya. Huff, huff, menurutku dia sangat bergizi, aku butuh energinya. Dulu, lelaki tua ini selalu mengatakan hal buruk tentangku. Saat itu, saya masih terlalu muda dan tidak bisa mengalahkannya. Sekarang, aku pasti bisa menelannya. Huff, huff. Saat Lin Zhan selesai berbicara, Flaming Moon mendengus tidak puas dan berkata dalam benak Wang Chen. Pada saat yang sama, ia menoleh ke arah Wang Chen dan mengeluarkan geraman yang mengancam. 434 Kata-kata ini membuat wajah Wang Chen berkedut hebat. Ekspresinya sangat aneh. Jika kata-kata ini didengar oleh Lin Zhan, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki? Pada saat yang sama, dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sepertinya Flaming Moon benar-benar sudah dewasa kali ini. Yo, anak kecil ini berani memprovokasiku. Orang tua ini akan mengirimu terbang dengan tamparan nanti. Merasakan ancaman Flaming Moon, Lin Zhan menunjukkan ekspresi geli dan hendak menamparkan kepala Flaming Moon. Sejak pertama kali mereka bertemu hingga sekarang, sudah lebih dari setahun sejak Lin Zhan dan Flaming Moon bertemu setiap kali mereka bertemu, tetapi mereka tidak pernah damai. Setiap saat, Lin Zhan akan selalu menggoda Flaming Moon, dan pada saat itu, Flaming Moon bukanlah tandingan Lin Zhan, jadi dia hanya bisa mengaum dan membalas. Kedua orang ini tidak pernah diam saat mereka bersama. Roar, mendengar kata-kata Lin Zhan, Flaming Moon meraum dengan marah. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan hendak menggigit Lin Zhan. Hal ini menyebabkan ekspresi Lin Zhan berubah drastis. Dia dengan cepat mengambil langkah ke samping. Bagi Flaming Moon yang melahap jiwa, itu adalah musuh terbesar Lin Zhan dalam kondisi jiwanya saat ini. Yo, kawan kecil, kamu berani memberontak. Jangan berpikir kamu bisa sombong hanya karena kamu sudah meningkatkan kekuatanmu. Monster tingkat enam dasar. Cek cek cek. Kamu sudah berkembang cukup pesat, tapi lelaki tua ini masih bisa mengirimu terbang dengan tamparan. Apakah Anda mempercayai saya? Lin Zhan melebarkan matanya dan mendengus sambil menghindari gigitan Flaming Moon. Roar, Flaming Moon sangat marah. Ia meraum dengan marah dan hendak menerkam Lin Zhan lagi. Uhuk, uhuk, uhuk. Flaming Moon, lupakan saja. Melihat ini, kepala Wang Chen sakit. Dia dengan cepat melangkah maju dan menahan Flaming Moon. Kalau tidak, siapa yang tahu seberapa jauh keduanya akan bertindak jika mereka bertengkar. Huh, Shen, lepaskan aku. Aku ingin mencabik-cabik orang ini sekarang juga. Ah ah ah. Dia benar-benar menyebutku jelek. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin membuatku terbang. Aku ingin mencabik-cabiknya. Flaming Moon berteriak keras. Suaranya yang tidak dewasa dipenuhi amarah dan kengganan. Yang membuat Wang Chen semakin pusing adalah Lin Zhan masih memprovokasi dia. Hahaha, anak kecil, ayo, kemari. Orang tua ini akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Ah ah ah. Shen, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Menghadapi provokasi Lin Zhan, Flaming Moon berjuang lebih keras lagi. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat Lin Zhan. Jangan memprovokasi dia. Wang Chen juga terdiam terhadap Lin Zhan. Dia bukan anak kecil lagi, namun dia masih berdebat dengan Flaming Moon. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana surah berlengan enam yang kuat telah dilahap oleh Flaming Moon, Wang Chen menoleh untuk melihat Lin Zhan dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Orang ini mungkin benar-benar dilahap oleh Flaming Moon. He he, cukup. Lupakan saja. Aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lin Zhan mengerucutkan bibirnya ke samping dan berkata sambil tersenyum. Setelah dihibur oleh Wang Chen, Flaming Moon akhirnya tenang. Huh, orang tua terkutuk itu. Shen, demi kamu, aku akan melepaskannya kali ini. Batuk, batuk, batuk. Flaming Moon, apa yang terjadi denganmu sekarang? Apa arti dari bentuk kedua anda? Apakah kamu monster yang peringkat enam sekarang? Melihat Flaming Moon sudah tenang, Wang Chen menghela nafas panjang dan bertanya dengan ekspresi rumit. Bentuk kedua, saya sendiri tidak yakin. Ingatan saya memberitahu saya bahwa saya sekarang dalam bentuk kedua. Di masa depan, saya akan menjadi lebih kuat. Haha. Shen, bagaimana kabarnya? Saya sangat kuat sekarang, bukan. Energi surah berlengan enam sangat kuat. Itu memungkinkanku untuk langsung masuk ke dalam peringkat enam yaobis. Selain itu, sebagian besar energi dikondensasi menjadi bentuk energi dan disimpan di dalam tubuh saya. Sekarang saya sudah mencapai kejenuhan, saya perlu waktu untuk mencernanya. Cek cek cek. Kalau saja aku punya beberapa jiwa surah berlengan enam lagi. Flaming Moon mendengus bangga. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan matanya bersinar dengan cahaya umu iblis. Tampaknya ia menantikan surah berlengan enam. Sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak hebat. Orang ini benar-benar. Pada saat yang sama, dia sangat tersentuh. Seperti yang diharapkan dari surah, eksistensi kuat yang sebanding dengan dewa. Setelah disegel selama ribuan tahun dan kehilangan sejumlah besar energi, hanya sebagian dari energi jiwanya yang mampu memungkinkan Flaming Moon memasuki peringkat enam yaobis. Jika surah berada di puncaknya, Wang Chen melakukannya tidak berani membayangkan betapa kuatnya dia. Sementara itu, keserakahan Flaming Moon membuat Wang Chen terdiam. Anak kecil ini, kali ini, jika bukan karena kekangan jaring ilahi, siapa yang tahu siapa yang akan dilahap pada akhirnya. Binatang yaob peringkat enam, berpikir bahwa Flaming Moon sudah menjadi binatang yaob peringkat enam, jantung Wang Chen berdetak kencang. Anak kecil yang bahkan bukan binatang yaob peringkat dua saat itu sebenarnya telah tumbuh menjadi binatang yaob peringkat enam. Eksistensi yang menantang surga, kecepatan pertumbuhan ini. Pada saat yang sama, Wang Chen diam-diam sedikit bersemangat. Binatang yaob peringkat enam setara dengan artis bela diri kekaisaran. Kekuatan Flaming Moon akan sangat membantu Wang Chen. Bentuk kedua, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Menurut situasi Flaming Moon saat ini, anak kecil ini masih dalam tahap awal. Itu masih dalam tahap pertumbuhan. Meski begitu, ia sudah mencapai peringkat enam yaobis. Seberapa jauh pertumbuhannya di masa depan? Binatang yaob peringkat delapan, binatang yaob peringkat sembilan, atau bahkan binatang yaob peringkat sepuluh yang menantang surga. Ini sudah sulit diprediksi. Ia akan terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Dia bertanya-tanya apakah akan ada bentuk ketiga. Wang Chen sangat menantikannya. Lin Zhan melihat Wang Chen dan Flaming Moon sepertinya sedang berkomunikasi satu sama lain. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Nak, anak kecil ini bisa berkomunikasi denganmu. Ya, Wang Chen sedikit bersemangat. Mampu berkomunikasi dengan Flaming Moon akan membawa manfaat dan bantuan besar bagi Wang Chen. Anak kecil ini, sungguh menantang surga. Lin Zhan mengerutkan bibirnya dan mendengus. Yaobis peringkat enam tahap awal dapat berkomunikasi dengan manusia. Ini membuat jantung Lin Zhan kembali berdebar kencang. Binatang yaobiasa hanya akan memperoleh kecerdasan dan dapat berkomunikasi dengan manusia ketika mereka memasuki ambang peringkat tujuh dan dapat berbicara dalam bahasa manusia. Yaobis macam apa anak kecil ini. Lin Zhan menatap Flaming Moon secara mendalam. Meski Flaming Moon sudah memasuki wujud keduanya, dia tetap tidak bisa mengenalinya. Retak, retak. Saat Wang Chen merasa emosional, saat Lin Zhan merasa bingung, dan saat Flaming Moon masih diam-diam tenggelam dalam bentuk keduanya, suara retakan yang jelas terdengar dari altar di depan. Dia keluar. Melihat adegan ini, jantung Wang Chen bergetar hebat. Pandangannya tertuju pada altar. Wang Chen sedikit linglung. Jiwanya mulai berdenyut dan darahnya mulai melonjak. Perasaan akrab itu kembali memenuhi hatinya. Seolah ada kerinduan yang tak terlupakan di hatinya. Seolah-olah ada harapan keras kepala bagi orang di dalam untuk kembali. Tatapan Wang Chen menjadi sangat lembut. Darah di tubuhnya perlahan bergulung dan mendidih. Matanya dipenuhi antisipasi saat dia menunggu dengan tenang. Retak, retak. Suara retakan yang jelas terdengar terus-menerus. Pada saat berikutnya, lampu merah melonjak ke langit dengan lingkaran cahaya ilahi tujuh warna. Di langit, seolah-olah sembilan Buddha surga mulai melantunkan mantra. Aura keberuntungan dan kedamaian memenuhi sembilan surga. Di atas langit, bintang-bintang mengorbit, memperlihatkan pemandangan seperti mimpi. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut dan cahaya ilahi bersinar. Itu membuat orang merasa sangat nyaman. Pada saat ini, Wang Chen merasa seolah-olah telah melakukan perjalanan selama ribuan tahun. Seolah-olah dia melihat pegunungan hijau dan air jernih. Seolah-olah dia bisa melihat sosok anggun membisikkan sesuatu ke telinganya. Mengaum-mengaum. Di dalam cahaya ilahi, flaming moon berseru dengan gelisah. Sen, aku benci cahaya semacam ini. Cahaya ini sangat kuat. Kita bukan tandingannya. Ayo cepat lari. Ada sedikit kegelisahan dalam suara flaming moon. Sialan. Nak. Perasaan akrab itu muncul kembali. Bajingan. Saya merasa jiwa saya akan dimurnikan. Ini tidak akan berhasil. Saya akan kembali ke Lion Tin Giok dulu. Tunggu sampai keluar. Wajah Lin San sangat tenggelam. Setelah mengatakan itu, sosoknya melintas dan dia menghilang dari pandangan Wang Chen. Dia kembali ke Lion Tin Giok. Kali ini, Lion Tin Giok itu tidak merespon. Mungkin karena energinya sudah habis. Kali ini, Wang Chen mengabaikan kata-kata flaming moon dan Lin San. Dia berjalan maju, selangkah demi selangkah, menuju altar. Sen, Sen, jangan pergi. Ini sangat berbahaya. Aku bisa merasakan kekuatan itu. Cukup untuk menghancurkan kita. Flaming moon, yang berada di belakangnya, berteriak keras. Namun, dia tidak mampu menarik perhatian Wang Chen kembali. Sen, meskipun dia sangat takut pada cahaya dan kekuatan ilahi, ketika dia melihat Wang Chen mendekat, cahaya ungu melintas di mata flaming moon. Dengan raungan yang menggetarkan langit, dia menyerbu menuju altar dan berjaga di samping Wang Chen. Yang paling. Saat suara dewa memenuhi udara, warna kepompong raksasa itu dengan cepat memudar. Warna merah asli menghilang dan retakan terus bertambah. Cahaya ilahi di luar mulai memudar. Anehnya, ia kembali masuk ke dalam kepompong raksasa. KKK. Akhirnya, kepompong raksasa itu pecah di tengah suara tersebut dan perlahan-lahan terbelah. Cahaya ilahi menghilang dan digantikan oleh sosok anggun. Sosok itu dengan lembut melayang di udara. Itu adalah rambut keperakan yang sama yang menjuntai sampai ke pinggangnya, berkibar tertiup angin. Itu masih gaun putih bersih yang sama yang tidak berani dicemarkan. Itu masih merupakan wajah cantik yang sama yang menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Namun, kali ini, wajahnya tampak jauh lebih tidak dewasa. Jika wajah sebelumnya adalah milik seorang wanita berusia 24 atau 25 tahun, maka wajah yang belum dewasa ini milik seorang wanita berusia 14 atau 15 tahun. Itu membawa kemurnian dan kepolosan seorang gadis muda. Gadis muda itu sedikit merentangkan tangannya, seolah-olah dia sedang merangkul dunia. Matanya sedikit menyipit dan dia menunjukkan sikap tenang dan acuh tak acuh. Sikap ini menyebabkan semua makhluk hidup jatuh cinta padanya. Leontin merah di dahinya kini menampakkan warna biru keputihan. Warnanya biru pucat, mendekati putih. Itu sangat tenang, sangat menyegarkan. Akhirnya, ketika semuanya kembali normal dan gadis muda itu perlahan mendarat di tanah, dia perlahan membuka matanya. Mata jernih itu akan mengeluarkan dorongan tak terkendali untuk mencintainya. Huan Wu, namaku Huan Wu. Pada saat berikutnya, sebuah suara halus yang dapat membuat segala sesuatu di dunia memalingkan muka terdengar. Suara itu sepertinya berasal dari kehampaan alam semesta, dari zaman kuno. Itu sangat halus. Wang Chen, Wang Chen menjawab secara naluriah. Wang Chen, nama yang indah, bibir gadis muda itu membentuk senyuman saat dia berbicara dengan lembut. Kemudian, dia menatap Wang Chen dan berkata, Shen, mengapa aku merasakan keakraban dan keterikatan padamu? 435. Lalu, dia berbalik untuk melihat Wang Chen. Shen, kenapa aku merasakan keakraban dan keterikatan padamu? Gadis muda itu sedikit mengernyit, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Namun, dia tidak dapat mengingat apa itu. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Wang Chen dengan rasa ingin tahu. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Mengapa perasaanku mengatakan kepadaku bahwa kamu adalah orang yang paling penting bagiku? Aku tidak bisa dipisahkan darimu. Gadis muda itu terus bertanya. Saat energi di dalam tubuh gadis muda itu menghilang, kegembiraan di dalam hati Wang Chen dan perasaan dari kedalaman garis keturunannya juga menghilang. Kembali tenang, Wang Chen menatap gadis muda di hadapannya dengan ekspresi rumit. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Saat itu tenggorokannya terasa kering dan nyeri. Pertemuan, jika ada, itu pasti nirwananya. Itu terjadi sebelumnya. Mungkinkah ini nirwana yang dipilih wanita itu? Apakah itu arti dari kata-kata yang dia ucapkan ketika dia dilahirkan kembali? Dia memilih untuk melepaskan segalanya di masa lalu dan memulai yang baru. Apakah ini nirwana? Tujuannya. Ketika keangkuhan meredah dan ketenangan kembali, itulah yang sebenarnya. Mungkinkah ini yang dia bicarakan? Setelah berpisah, kerinduan itu hampas seperti air. Melihat ke belakang, tiga kehidupan telah berlalu. Karena sifat pamer sudah tidak ada lagi dan ketenangan kembali, lalu apa salahnya memulai dari awal? Sepuluh ribu tahun hanyalah mimpi milet emas. Apapun yang dia lakukan, demi senyumanmu, aku bersedia memasuki siklus reinkarnasi. Wanita itu berjalan menuju altar untuk memilih nirwana. Pada saat itu, bisikan halus dan lembut itu bergema di benak Wang Chen. Seolah-olah hal itu baru saja terjadi. Itu sangat jelas. Di kehidupan selanjutnya, maukah kamu membantuku? Di kehidupan selanjutnya, aku akan menggunakan tiga masa hidupku sebagai ganti kebingungan seumur hidupmu. Penyebab dari kehidupan sebelumnya, akibat dari kehidupan ini, tunggu aku. Nirwana wanita itu, senyuman yang pedi dan indah serta kata-kata itu terlintas di benak Wang Chen seperti pemeragaan adegan itu. Wang Chen merasa kepalanya akan meledak. Itu sangat menyakitkan. Dia ingin berteriak, tapi dia tidak bisa. Kenapa hatinya begitu sakit? Siapa kamu? Siapa Zantian? Siapa aku? Apa yang terjadi? Wang Chen memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan berteriak dengan suara serak. Shen, apa yang terjadi padamu? Saya penari hantu, dan Anda Wang Chen. Apa yang salah? Melihat penampilan Wang Chen, wanita muda itu menghampiri Wang Chen dan bertanya dengan sedikit khawatir. Shen, kenapa aku merasa sakit hati saat melihatmu seperti ini? Gadis muda itu bergumam tanpa sadar. Mendengarkan kata-kata gadis muda itu dan suaranya yang halus, Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang dan mengesampingkan keraguannya untuk saat ini. Dia tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukan jawabannya. Paling tidak, gadis muda saat ini tidak bisa memberikan jawaban seperti itu. Roar, melihat gadis muda yang berdiri di samping Flaming Moon, Flaming Moon menggeram pelan dengan tatapan mengancam di matanya. Shen, apakah ini binatang iblismu? Kenapa itu memberiku aura kebencian? Melihat Flaming Moon, gadis muda itu memandang Wang Chen dengan ekspresi bingung. Saat ini, gadis muda itu semurni air. Kepolosannya membuat orang merasa kasihan padanya. Ah ah ah, bos, kenapa, kenapa aku disebut benci lagi? Aku sangat tampan sekarang, mengapa wanita ini membenciku? Aku juga tidak suka aura wanita ini. Mendengar kata-kata gadis muda itu, Flaming Moon berteriak ketidakpuasan di benak Wang Chen. Dia adalah binatang iblisku. Penari hantu, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Wang Chen menghela nafas dan bertanya dengan nada berat. Entahlah, sepertinya aku sudah tidur lama sekali. Entah berapa lama, aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa meninggalkanmu sekarang. Aku ingin tetap di sisimu. Sambil mengerutkan kening, gadis muda itu bergumam setelah berpikir sejenak. Apakah aku benar-benar lupa, Nirwana? Jadi itu alasannya. Sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman pahit. Seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Namun, dia segera mengangkat kepalanya dan menatap gadis muda itu lagi. Karena itu masa lalu, biarlah itu masa lalu. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan membantu Anda dalam hidup ini, jadi saya tidak akan melupakannya. Apakah kamu bersedia meninggalkan tempat ini bersamaku? Meninggalkan. Sudah waktunya untuk pergi. Sekembalinya dari Flaming Moon dan gadis muda itu, tidak ada lagi yang membuat Wang Chen enggan meninggalkan tempat ini. Meskipun kecepatan pengembangan energi spiritual abadi cepat, dia telah mencapai hambatan. Jalur seni bela diri memerlukan pelatihan di dunia fana, bukan di tempat dengan energi spiritual abadi. Masih ada keluarga Wang di luar. Ada terlalu banyak hal yang Wang Chen tidak bisa serahkan. Karena itu, dia ditakdirkan untuk pergi. Kesempatan untuk pergi mungkin ada pada gadis muda ini. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Wang Chen. Meninggalkan. Perasaan di sini luar biasa. Saya tidak ingin pergi. Namun, Chen, karena kamu ingin pergi, aku akan pergi bersamamu. Gadis muda itu melihat sekeliling dan sedikit kengganan muncul di wajahnya. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Wang Chen dan tersenyum. Senyumannya cukup untuk meluluhkan segalanya di dunia. Gadis muda ini memberikan perasaan bahwa dia berada di atas dunia fana. Nak. Pada saat itu, Lin Zhan muncul di samping Wang Chen setelah merasakan auranya telah menghilang. Ketika dia melihat gadis muda itu, matanya melebar dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Mungkinkah ini? Chen, siapa dia? Gadis muda itu menoleh ke Wang Chen dan bertanya. Sial, kamu bisa melihatku. Kata-kata itu membuat Lin Zhan ketakutan. Sekarang dia adalah roh, hanya mereka yang telah mencapai tahap imperial marsial yang bisa melihatnya. Faktanya, sebagian besar kultifator imperial marsial akan kesulitan melihatnya. Itu karena roh primordial mereka tidak cukup kuat. Namun, orang sebelum dia tidak memiliki aura energi apapun. Dia hanyalah orang biasa. Namun, gadis muda ini bisa melihatnya. Ini sangat mengejutkan. Apa yang salah? Bukankah aku harus menemuimu? Gadis muda itu bertanya dengan ekspresi bingung. Mem, benar. Kamu seharusnya melihatku, Lin Zhan tertegun. Dia berbalik untuk melihat ke altar dan melihat kepompong yang pecah. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Nirwana, Mudah dibayangkan betapa dahsyatnya Nirwana. Meskipun Nirwana. Setelah itu, energi mereka akan hilang, dan ingatan mereka akan hilang, tetapi jiwa mereka akan tetap kuat, dan roh primordial mereka akan tetap menakutkan. Inilah sebabnya mengapa makhluk kuat itu akan memilih Nirwana. Itulah mengapa makhluk kuat itu memilih Nirwana. Nirwana, sebagian besar alasannya adalah karena umur mereka tidak lama lagi atau mereka telah mencapai hambatan dan tidak dapat maju. Dalam keadaan seperti itu, mereka akan memilih Nirwana untuk maju dan menerobos. Dengan kekuatan jiwa dan roh primordialnya yang kuat, tidak aneh baginya untuk melihatnya. Huan Wu, ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini. Meskipun mereka baru mengenal satu sama lain dalam waktu singkat, Wang Chen tanpa sadar memperlakukannya sebagai bagian dari dirinya. Dia adalah keluarganya. Mungkin ini adalah pemikiran terakhir yang tertinggal dalam garis keturunannya. Mem, ayo pergi. Gadis muda itu tersenyum dan mengangguk. Titik-titik. Kota Dosa masih dalam kekacauan. Distrik Barat masih menjadi tempat paling ramai. Di bawah pengepungan sekte pembunuh raksasa, masyarakat bintang tujuh, dan kelompok serigala darah, keluarga Wang telah menemui jalan buntu. Mampu bertahan selama hampir tiga bulan telah membuat semua orang ternganga. Lagipula, menurut semua orang, keluarga Wang akan beruntung jika bisa bertahan selama sepuluh hari. Pemimpin aliansi, keluarga Wang telah menyerah di bawah pengepungan tiga kekuatan. Banyak dari mereka telah meninggal. Sekarang, hanya anggota keluarga Wang yang bertarung sendirian. Keluarga Wang benar-benar akan dimusnahkan. Di dalam aliansi darah, seorang pria buru-buru mendatangi seorang pria parubaya berjubah merah dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah lelaki kecil itu benar-benar mati di abad pertengahan? Sayang sekali, keluarga Wang. Sayang sekali, Blood Devil sedikit mengernyit saat dia melihat ke arah pegunungan berduri dan bergumam. Aku sudah membantu semampuku. Jika keluarga Wang tidak bisa selamat dari ini, aku hanya bisa mengatakan bahwa nasibmu sudah berakhir. Setelah sekian lama, Blood Devil menghela nafas dan berkata, mintalah seseorang untuk mengawasi mereka. Jika keluarga Wang menyerah, suruh sekte pembunuh raksasa melepaskan mereka. Ini yang aku katakan. Kata-kata Blood Wolf tidak perlu dipertanyakan lagi. Begitu dia selesai berbicara, jubah merahnya berkibar meski tidak ada angin. Dalam tiga bulan terakhir, dia memang banyak membantu keluarga Wang. Kalau tidak, keluarga Wang pasti sudah lama dimusnahkan. Sekarang, hanya ini yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, beberapa ratus orang telah berkumpul beberapa ratus meter dari keluarga Wang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Di depan keluarga Wang, di bawah pimpinan Sulong, sekte pembunuh raksasa, masyarakat bintang tujuh, dan kelompok serigala darah melancarkan serangan sengit terhadap 20 hingga 30 orang yang tersisa dari keluarga Wang. Raungan marah dan suara pertempuran menyatu menjadi satu. Raungan dan jeritan yang memekakkan telinga terdengar terus-menerus. Darah berceceran di mana-mana. Adegan itu sungguh heroik. Aku akan melawanmu sampai mati. Raungan terdengar saat yang mulia dari keluarga Wang terbunuh di medan perang. Namun karena obsesinya yang gila, sebelum meninggal, tiba-tiba ia bergegas maju. Meskipun pedang panjang lawannya telah menembus seluruh tubuhnya dan keluar dari punggungnya, dia masih dengan gila-gilaan berlari ke depan lawannya. Dia membuka tangannya dan memeluk lawannya dengan rat. Lalu, dia menggigit lehernya. Ah, yang mulia sekte raksasa pembunuh yang lehernya digigit mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Darah muncrat, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari yang mulia keluarga Wang yang telah meninggal. Pada akhirnya keduanya meninggal. Inilah kegilaan keluarga Wang. Mereka mengandalkan kegilaan ini untuk bertahan. Kematian tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah penyerahan jiwa. Mereka tidak takut mati. Bahkan sebelum mereka mati, mereka masih bisa mengambil salah satu nyawa lawannya. Tangan patah. Mereka masih punya kaki, tapi kakinya patah. Mulut mereka masih dan darah panas. Pertempuran sengit keluarga Wang benar-benar mengejutkan semua orang. Suasana mematikan memenuhi udara, dan ide gila terus menyebar. Selama salah satu anggota keluarga Wang meninggal, mereka pasti telah merenggut lebih banyak nyawa. Anggota keluarga Wang menggunakan metode ini untuk mengekspresikan semangat pantang menyerah mereka. Melihat gaya bertarung gila orang-orang itu, menatap mata gila mereka, bahkan musuh pun merasakan merinding. Jika bukan karena sejumlah besar prajurit raja dan sulong, prajurit raja tahap sembilan, yang memegang benteng, kali ini, sekter raksasa pembunuh tidak akan mampu menghancurkan keluarga Wang. Bahkan, mereka mungkin sudah melarikan diri. Ceritan terus berlanjut satu demi satu, dan raungan gila terdengar berulang kali. Adegan itu sangat mengejutkan. Percikan darah dan obsesi gila membuat semua orang terharu dan kaget. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu menghirup udara dingin dan melebarkan mata mereka. Keluarga Wang memang menakutkan. Jika itu mereka, mereka benar-benar tidak ingin bertemu dengan keluarga Wang. Di tengah kerumunan, tidak ada kekurangan orang yang dikirim oleh kekuatan lain untuk mengamati situasi. Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Jika klan Wang masih ada setelah hari ini, jika klan Wang bisa selamat dari bencana ini, siapa yang bisa menghentikan mereka di masa depan? Keluarga Wang benar-benar tamat. Kasihan sekali para pahlawan ini. Inilah pria sejati. Pria sejati. Bukankah begitu? Keluarga Wang benar-benar bisa bertahan. Sudah 81 hari. Ini keajaiban. Orang-orang di keluarganya semuanya sangat baik. Mereka tidak takut mati. Itu adalah berkah dari keluarga Wang. Sebenarnya, keluarga Wang tidak buruk. Sayang sekali, mereka menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka lakukan. Iya, jika bukan karena orang-orang dari keluarga Wang yang membantu mereka, sekte pembunuh raksasa pasti sudah menghancurkan keluarga Wang. Mereka masih bisa bertahan sampai hari ini. Sekarang keluarga Wang telah menderita banyak korban, mereka akhirnya menyerah. Bagaimana keluarga Wang yang tersisa bisa menolak? Meskipun mereka gila, melawan begitu banyak musuh. Huh. Kali ini, keluarga Wang benar-benar tamat. Saya mendengar bahwa tuan mereka telah meninggal pada abad pertengahan. Huh. Bahkan seorang seniman bela diri terhormat pun berani pergi ke tempat itu. Bukankah dia sedang mencari kematian? Melihat pertempuran yang putus asa, melihat anggota klan Wang bergabung dalam pertempuran seperti orang gila, bertarung seolah-olah mereka tidak peduli dengan nyawa mereka, semua orang terkejut dan emosional saat mendiskusikan hal ini. Sulong, aku akan membunuhmu. Di tengah kerumunan, beruang hitam raung dengan mata merah. Saat ini, tubuhnya sudah berlumuran darah. Beberapa milik musuhnya, dan beberapa miliknya. Pakaiannya sudah robek hingga tak bisa dikenali lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan kapak raksasanya dengan kedua tangan dan bergegas menuju sulong, mengabaikan perbedaan kekuatan mereka. Saat ini, keluarga Wang sudah berada dalam situasi putus asa. Tanpa dukungan dari keluarga Wang, mereka tidak dapat lagi menahan serangan dari sekte pembunuh raksasa. Dalam pertempuran sengit ini, dua artis bela diri terhormat dan tiga artis bela diri lainnya terjatuh. Adapun tiga artis bela diri sejati, mereka sudah lama jatuh. Orang-orang yang tersisa juga penuh luka dan terlalu mengerikan untuk dilihat. Hal ini terutama terjadi pada Sun Yifan dan Zhang Hu. Di bawah serangan gabungan dari kelompok serigala darah dan masyarakat bintang tujuh, mereka sudah berada di ambang kematian. Tubuh mereka penuh luka dan berlumuran darah. Bahkan kedua wanita itu, Zilan dan KR, sudah terluka. Beruang hitam menjadi gila. Melihat tindakan gila teman-temannya dan darah di tubuh mereka, dia pun menjadi gila. Dia melambaikan kapaknya dan bergegas menuju Sulong untuk mendukung Wanze, yang berada dalam bahaya. Jika Sulong diizinkan mundur, mereka akan tamat sepenuhnya. Pada saat ini, di bawah aliran darah, dia telah mengangkat kapaknya dan mengayunkannya ke arah mantan pemimpinnya. Dia tidak menyesalinya. Sekarang dia adalah anggota keluarga Wang, dia akan mati demi keluarga Wang. Orang-orang dari keluarga Wang tidak takut mati. Hal ini terlihat jelas dalam pertempuran ini. Dia, beruang hitam, adalah lelaki dari keluarga Wang. Saat ini, orang-orang ini telah sepenuhnya berintegrasi ke dalam keluarga Wang, berbagi hidup dan mati, kehormatan dan aib bersama. Huff, kamu mendekati kematian. Sulong mendengus dingin ketika dia melihat beruang hitam bergegas mendekat. Seorang seniman bela diri raja tingkat dua berani bersikap kurang ajar. Kemudian, dia menamparkan beruang hitam dengan telapak tangannya, menyebabkan dia terus mundur. Huff, beruang hitam memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat, dan organ dalamnya terluka parah. Kekuatan seniman bela diri raja puncak memang bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh beruang hitam. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Wang tidak akan ada lagi. Keluarga Wang pasti akan dihancurkan. Hahaha. Setelah mengalahkan beruang hitam, Sulong melihat bahwa keluarga Wang sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Dia tertawa terbahak-bahak. Berjuang sampai mati, bertarung sampai mati. Menghadapi serangan sengit musuh, Kuang Ren meraung keras. Jangan pernah meninggalkan, bertarung sampai mati. Meskipun anggota keluarga Wang semuanya dalam kondisi yang mengerikan dan penuh luka, mereka meledak dengan tekad dan keyakinan yang kuat dan menakutkan. Suasana sunyi langsung menyelimuti seluruh kota dosa, menyebabkan semua orang tergerak. Betapa menggemparkannya hal ini. Seberapa pahit kah ini? Seberapa pahit kah ini? Seberapa tinggi kah ini? Seberapa tinggi kah ini? Jangan pernah meninggalkan, berjuang sampai mati. Kalimat ini menyentuh hati sanubari banyak orang. Keluarga Wang? Sayang sekali. Banyak orang di antara kerumunan itu diam-diam menyesali. Ini karena anggota keluarga Wang terus-menerus mengalami pendarahan dan mundur. Haha. Anggota keluarga Wang semuanya akan mati. Tidak seorang pun akan selamat. Membunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Su Long tertawa terbahak-bahak. Siapa yang berani menghancurkan keluarga Wang? Siapa yang berani membunuh anggota keluarga Wang? Pada saat kritis ini, di tengah suasana yang menyedihkan ini, suara gemuruh yang menggemparkan bumi datang dari jauh, menembus awan dan melukai telinga semua orang. 436. Siapa yang berani menghancurkan keluarga Wang saya? Siapa yang berani membunuh anggota keluarga Wang saya? Kalimat ini bergema seperti guntur, mengejutkan semua orang. Kecepatan sosok itu sangat cepat, sehingga sulit bagi orang untuk melihatnya dengan jelas. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan keluarga Wang. Pergi ke neraka. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh yang keras, dan tiba-tiba, sosok itu melontarkan telapak tangannya ke arah Raja Peringkat 1 dari tim Serigala Darah yang sedang menyerang di depan. Dengan satu telapak tangan, cuaca berubah. Dengan satu telapak tangan, situasinya terbalik, dan kekuatan ganas meledak. Ledakan. Dalam sekejap, suara gemuruh melonjak ke langit. Gelombang udara yang dahsyat secara langsung memaksa lebih dari selusin seniman bela diri yang menyerang dari belakang untuk mundur beberapa langkah. Ah, terdengar jeritan darah yang mengental, dan darah berceceran. Raja Peringkat 1 dari tim Serigala Darah benar-benar terlempar oleh telapak tangan ini. Serangan telapak tangan ini mendominasi tanpa batas, tanpa penyimpangan sedikitpun. Raja tahap 1 itu terhempas ke tanah puluhan meter jauhnya karena serangan telapak tangan ini. Saat dia berteriak, mata Raja melebar, dan dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan dengan susah payah. Bagaimana, bagaimana, bagaimana kabarmu? Suaranya berhenti tiba-tiba, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Pada saat ini, bekas telapak tangan yang dalam terlihat di dadanya, dan dia dibunuh dengan satu telapak tangan. Wang Chen langsung membunuh seorang Raja saat ini. Mengaum. Di saat yang sama, auman binatang iblis membubung ke langit. Raungannya seperti guntur, sangat mendominasi. Binatang iblis itu ditutupi bulu ungu, dan matanya bersinar dengan cahaya ungu, memikat jiwa seseorang. Satu manusia dan satu binatang, berdiri di lapangan, memancarkan keagungan dan aura tirani yang tak tertandingi. Aura kuat ini bahkan membubung ke langit, membuat orang merasa udara langsung membeku dan dingin. Terutama setelah membunuh Raja peringkat satu dengan satu telapak tangan, itu bahkan lebih mendominasi, dan tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menandinginya. Melihat dengan dingin ke arah kerumunan di depannya, sosok ini memiliki tatapan dingin seperti dewa kematian, dan berkata dengan suara serak dan dalam, mereka yang menyinggung keluarga Wang Saya, mati. Begitu dia mengatakan itu, aura pembunuh di sekelilingnya sangat besar. Di bawah aura yang mendominasi, di bawah keterkejutan seperti itu, untuk sesaat, semua orang tercengang. Asteris merasa. Ketika mereka menyadari apa yang sedang terjadi, mereka semua terkejut. Semua orang menghirup udara dingin. Bukankah itu Wang Chen? Bagaimana mungkin dia? Kenapa dia kembali? Sesaat kemudian, teriakan terkejut memecah kesunyian. Benar? Wang Chen lah yang muncul di sini saat ini. Dia kembali. Dengan kembalinya Raja, siapa yang bisa bersaing dengannya? Wang Chen. Itu benar-benar Wang Chen. Dia benar-benar kembali. Bukankah dia sudah mati? Bagaimana itu bisa muncul di sini? Astaga, dia hanya, sebenarnya, benar-benar membunuh seorang Raja Prajurit dengan satu telapak tangan. Apa yang terjadi? Dia sebenarnya, sebenarnya sangat menakutkan. Itu adalah Prajurit Kekaisaran. Seorang Raja Seniman bela diri sebenarnya. Benar-benar dipukul sampai mati dengan satu telapak tangan. Menentang surga, aneh. Kapan dia tumbuh sedemikian rupa? Ketika orang banyak melihat siapa orang itu, mereka menjadi gempar. Wang Chen. Benar? Orang yang muncul di sini saat ini adalah Wang Chen. Wang Chen yang dianggap sudah mati, Wang Chen yang dianggap telah dilahap pada abad pertengahan. Dia sebenarnya muncul di sini pada saat kritis ini. Saat dia muncul, itu mengejutkan. Saat dia muncul, itu mendominasi tanpa batas. Untuk membunuh Raja Prajurit dengan satu serangan telapak tangan, keagungan dan teror macam apa ini. Prajurit Raja Peringkat 1 tidak mampu menahan satu pukulan pun darinya. Bos melihat sosok Wang Chen dari belakang, Wang Ren meraung seperti binatang buas. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Raungan ini dipenuhi dengan keluhan yang tiada taraf. Ribuan kata terkandung dalam raungan ini. Matanya merah, dan lapisan air mata muncul di matanya. Pria setinggi tujuh kaki itu juga mau tidak mau ingin menangis saat ini. Dalam tiga bulan terakhir, hanya klan Wang yang tahu seberapa besar penderitaan mereka, seberapa besar penderitaan mereka, dan berapa banyak darah yang mereka tumpahkan. Dunia luar telah menyebarkan rumor kematian Wang Chen, tapi mereka selalu mempercayainya. Mereka yakin Wang Chen akan bisa kembali. Namun, bos belum pernah kembali. Hingga saat itu, mereka bahkan siap menghadapi apapun. Mereka tidak takut mati. Mereka takut keluarga Wang akan hancur di tangan mereka. Ketika saatnya tiba, bos akan sangat sedih ketika dia kembali. Dan pada saat kritis ini, bos akhirnya kembali. Hati Kuang Ren melonjak ke puncak. Di tengah kesedihan dan kegembiraan, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Orang jahat KR, yang berada di antara kerumunan, meneteskan air mata di pipinya saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara bergetar. Dia menutup mulutnya dengan tangan kecilnya, membiarkan air matanya jatuh. Dalam tiga bulan terakhir, mereka telah bertahan dan menunggu. Akhirnya, orang jahat ini kembali. Mereka tidak menyesalinya. Mereka puas. Zilan, yang berada di samping KR, menggigit bibirnya sedikit, tapi matanya keras kepala saat dia melihat ke arah Wang Chen. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, matanya berisi semua kata yang ingin dia ucapkan. Semuanya diucapkan tanpa kata-kata. Ada ribuan kata, tapi bagaimana beberapa kata cukup untuk mengungkapkannya dengan jelas. Semua yang telah mereka lakukan akhirnya membuahkan hasil. Sesaat kemudian, Zilan memperlihatkan senyuman cerah. Dalam tiga bulan terakhir, kerja keras mereka tidak sia-sia. Nak, kamu masih tahu untuk kembali. Siang Kiankan memandang Wang Chen dan berteriak keras. Dia sangat marah, tetapi dalam kemarahan ini, ada rasa keprihatinan yang kuat. Hahaha, bagus, saudaraku, kamu akhirnya kembali. Saya tahu kamu akan baik-baik saja. Zhang Hu menyeret tubuhnya yang kelelahan, penuh luka, dan membiarkan darah mengalir. Pada saat ini, dia memandang Wang Chen dengan penuh semangat, tubuhnya sedikit gemetar. Bos, semua anggota keluarga Wang berteriak serempak. Raungan ini mengandung terlalu banyak hal. Saya kembali. Kalian semua, telah menderita. Berbalik untuk melihat orang-orang ini, mata Wang Chen tidak lagi dingin. Sebaliknya, mereka menjadi sangat lembut dan rumit. Hatinya pahit, dan tenggorokannya kering. Dia merasa mengucapkan kalimat ini sangat sulit. Kalimat ini lebih tinggi dari langit, lebih tebal dari bumi, dan lebih berat dari gunung tai. Melihat luka menakutkan di sekujur tubuh Kuang Ren, melihat wajah pucat Zhang Hu, dan melihat tubuh gemuk siang kiankan yang kini kurus dan penuh luka. Melihat dua wanita lemah, Zilan dan Keer, yang kini berlumuran tanah dan tampak babak belur. Melihat anggota keluarga Wang, tubuh mereka berlumuran darah, dan mata mereka yang sangat keras kepala, mata Wang Chen sedikit sakit, dan hatinya sangat sakit hingga dia tidak bisa bernapas. Dia benar-benar berhutang banyak pada orang-orang ini. Saat dia memasuki kota dosa dan mendengar berita kematian keluarga Wang, dia menjadi gila dan menjadi iblis. Saat ini, melihat saudara-saudara yang terluka ini, apalagi yang bisa dia katakan. Dia, Wang Chen, berhutang pada orang-orang ini. Dengan sekelompok saudara laki-laki di keluarga Wang, dia bisa mati tanpa penyesalan. Pada saat ini, orang-orang dari sekte pembunuh raksasa, kelompok serigala darah, dan masyarakat bintang tujuh juga pulih dari keterkejutannya dan memandang Wang Chen dengan ekspresi terkejut. Wang Chen, dia benar-benar kembali. Wang Chen, hahaha, Wang Chen, kamu sebenarnya tidak mati. Di belakangnya, Sulong memandang Wang Chen dan tertawa setelah beberapa saat tertegun. Kembalinya Wang Chen tidak hanya membuat suasana hatinya menjadi lebih buruk, tetapi juga membuatnya merasa lebih baik. Haha, kamu kembali pada waktu yang tepat. Huff. Saya ingin Anda melihat keluarga Wang Anda berdarah tanpa henti, melihat anggota keluarga Wang Anda jatuh satu per satu, dan melihat bagaimana keluarga Wang Anda dihancurkan oleh saya. Sulong tertawa terbahak-bahak. Dia ingin membunuh semua orang di depan Wang Chen, menghancurkan hati Wang Chen sepenuhnya, dan membiarkannya mati dalam keputus asaan. Inilah satu-satunya cara dia bisa melampiaskan amarah di dalam hatinya. Selama tiga bulan terakhir, dia memikirkan adegan ini setiap detik setiap hari. Di kota dosa, selain keluarga Wang, jika ada orang lain yang menginginkan Wang Chen kembali hidup, pastilah Sulong. Dia tidak ingin membiarkan Wang Chen mati begitu saja. Dia ingin Wang Chen menderita segala macam rasa sakit sebelum dia meninggal. Kerugian yang disebabkan oleh Wang Chen hanya dapat dikompensasi dengan cara ini. Pada saat ini, ketika Wang Chen muncul, Sulong merasakan darahnya mendidih. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia ingin membunuh Wang Chen sekarang. Adapun kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen, dia tidak takut sama sekali. Yang mulia yang lemah mengandalkan serangan diam-diam untuk membunuh seniman bela diri Raja Peringkat 1 Sampah, lalu kenapa? Bagaimana Wang Chen bisa menjadi tandingannya, seorang seniman bela diri Raja Peringkat 9? Hahaha, Wang Chen, karena kamu di sini, maka baiklah. Mari kita lihat bagaimana anak buahmu mati. Bunuh mereka untukku, jangan biarkan satu pun hidup. Biarkan kedua gadis itu hidup-hidup. Bawakan mereka kembali untukku, biarkan saudara-saudara bersenang-senang malam ini. Sulong berbalik dan berteriak pada semua orang. Ketika suaranya jatuh, puluhan orang tiba-tiba menyerang anggota keluarga Wang di belakang Wang Chen. Melihat orang-orang ini menyerbu, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh, ekspresinya dingin dan agak gila saat dia meraung, berani menyakiti orang-orang keluarga Wang saya, mati. Setiap orang yang ada di sini hari ini harus mati. Suaranya serak seolah itu panggilan dari neraka. Pada saat ini, kemarahan Wang Chen benar-benar meletus. Darah saudara-saudaranya tidak mungkin tertumpah dengan sia-sia. Mereka yang berani menyinggung keluarga Wang, tidak peduli seberapa jauh mereka, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka harus dibunuh. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri. Ketika suaranya jatuh, aura Wang Chen tiba-tiba meletus. Aura kekerasan memaksa orang-orang di sekitarnya untuk mundur, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Kondensasi senjata energi esensi. Sambil mengaum, Wang Chen langsung membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan langsung menampilkan bakat garis keturunan kondensasi senjata energi esensi. Seketika, lampu merah menyala di tangannya, dan pedang raksasa energi transparan muncul di tangannya. Astaga, seni bela diri macam apa ini? Mungkinkah dia telah memadatkan senjata kehidupan surgawi? Bukankah ini kemampuan yang hanya bisa ditampilkan oleh seseorang yang setidaknya merupakan seniman bela diri kekaisaran? Astaga, kekuatan Wang Chen. Kekuatannya meningkat lagi, dia sebenarnya sangat kuat. Dengan letusan aura Wang Chen dan kondensasi senjata energi esensi, semua orang terkejut dan gempar. Tindakan Wang Chen langsung mengejutkan semua orang. Para seniman bela diri yang awalnya menerkam ke arah Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk berhenti pada saat ini. Melihat adegan ini, seorang seniman bela diri peringkat dua di belakangnya mendengus dingin dan tiba-tiba menerkam ke arah Wang Chen. Hef! Nak! Jangan menggertak! Seorang seniman bela diri yang terhormat berani menggertak, kamu mendekati kematian. Wajah seniman bela diri peringkat dua itu penuh dengan cibiran. Meskipun aura Wang Chen bersifat tirani, dia masih bisa merasakan bahwa Wang Chen belum masuk dalam jajaran seniman bela diri kekaisaran. Seorang seniman bela diri yang terhormat seperti seekor semut di depan seorang seniman bela diri kekaisaran. Menurutnya, Wang Chen baru saja mampu membunuh seniman bela diri peringkat satu karena berhasil melakukan serangan diam-diam. Di tengah raungan, dia menindih telapak tangannya dan membantingnya ke dada Wang Chen. 437 Melihat Raja bela diri pangkat dua yang masuk, wajah Wang Chen menjadi dingin, aku akan mulai denganmu. Pada saat ini, Wang Chen adalah malaikat maut neraka yang memegang sabit malaikat maut. Senjata energi unsur di tangannya berkembang tanpa batas, seolah hendak melahap segalanya. Senjata energi unsur berkedip-kedip, energinya yang kuat menggerakkan angin dan awan ke segala arah, menelan badai ke segala arah. Dalam sekejap, itu membentuk pedang raksasa yang persis sama dengan pedang api merah. Energi unsur berkumpul ke segala arah, dan lampu merah melesat ke langit. Energi kekerasan bersiul, dan pedang raksasa yang menakutkan itu mengeluarkan raungan pelan. Pada saat berikutnya, pedang panjang itu membelah kehampaan, aura mengerikannya benar-benar mampu merusak ruang, mengoyak udara dan mengeluarkan suara robekan yang tajam. Dengan satu tebasan, gunung dan sungai berubah, dan dengan satu tebasan, kekosongan itu hancur. Menghadapi gerakan mengejutkan Wang Chen, pada saat ini, Wang Warrior, yang berdiri di hadapan Wang Chen, memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Benar, dia terkejut saat ini. Aura kuat itu langsung mengunci dirinya, membuatnya tidak bisa bergerak sedikitpun. Energi kuat yang tidak diketahui itu benar-benar merobek darahnya, seolah ingin membuat seluruh darahnya muncrat. Pada saat ini, matanya menunjukkan ekspresi ketakutan dan kegelisahan. Bagaimana yang mulia Raja Beladiri seperti Wang Chen bisa memiliki aura yang begitu kuat? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Dia tidak bisa bergerak, dan dia benar-benar terpenjara oleh perasaan menindas dari dalam garis keturunannya, tidak mampu bergerak satu incipun. Mati, niat membunuh muncul dari matanya. Melihat ekspresi Wang Marsial King, Wang Chen mendengus dingin, dan senjata energi elemen tiba-tiba menebas ke depan. Dia tidak memberikan lawannya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Pedang energi unsur menyapu, menyebabkan para dewa dan iblis dari sembilan surga mengaum bersama. Siapa yang bisa menandingi aura mendominasi itu? Poci. Suara menusuk yang tumpul terdengar, diikuti dengan suara robekan yang tajam. Seketika, darah berceceran di mana-mana, dan langit dipenuhi kabut darah. Selain Wang Marsial King di depan, beberapa yang mulia Marsial King yang lebih dekat semuanya menderita saat ini. Di bawah satu tebasan dari Wang Chen ini, semuanya dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Di bawah aura dan kekuatan yang menakutkan, tubuh bagian atas mereka terbang ke langit. Ah! Ceritan yang menyayat hati dan membelah paru-paru terdengar satu demi satu. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Orang-orang yang terpotong di bagian pinggang ini tidak mati dalam waktu singkat. Mereka menderita rasa sakit yang tak tertandingi. Setelah bagian atas tubuhnya terlempar ke udara, ia jatuh ke tanah dan berguling-guling di tanah sambil meratap. Hah iya! Didorong oleh energi yang sangat besar, angin dingin menderu-deru, seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Angin dingin bertiup sepoi-sepoi, dan suasana terasa suram. Semua orang yang hadir membuka mata lebar-lebar, dan terjadi keheningan mutlak. Mereka hanya memperhatikan Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen berdiri dengan bangga dengan senjata elemen di tangannya, memandang rendah semua orang. Pada saat ini, sosoknya membesar tanpa batas. Dia berdiri tegak, seolah dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Hai! Setelah beberapa lama, semua orang kembali sadar dan menghirup udara dingin. Seorang seniman bela diri raja peringkat 2 membunuh seniman bela diri raja peringkat 2 dalam sekejap. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan kali ini? Prajurit raja lainnya terbunuh dalam hitungan detik. Pertama, seniman bela diri raja peringkat 1, sekarang menjadi seniman bela diri raja peringkat 2. Siapa lagi yang ingin dia bunuh? Gelak, sebenarnya ada orang yang begitu galak. Semua orang terkejut dan memandang Wang Chen dengan takjub. Wang Chen kembali pada saat paling kritis bagi keluarga Wang. Dari saat dia muncul sampai sekarang, hanya beberapa saat saja. Namun, dia telah membunuh seniman bela diri raja peringkat 1 dan seniman bela diri raja peringkat 2 dalam sekejap. Kekuatan macam apa ini? Bahkan seorang seniman bela diri raja tingkat menengah tidak bisa sekuat itu. Dua gerakan Wang Chen berturut-turut benar-benar mengejutkan semua orang. Wang Chen, kamu sedang mendekati kematian. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Bahkan ekspresi Sulong berubah drastis. Dia melebarkan matanya dan meraung ke arah Wang Chen dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Mencari kematian, kau lah yang akan mati. Mendengar raungan Sulong, mata Wang Chen menjadi dingin saat dia berbalik dan berteriak. Ku bilang, hari ini, semua orang harus mati. Termasuk kamu. Segera, wajah Wang Chen penuh dengan niat membunuh. Flaming Moon, bunuh. Begitu dia mengatakan itu, dia bergegas menuju Sulong dan yang lainnya dengan senjata energi esensi di tangannya. Mengaum. Flaming Moon mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Satu orang dan satu binatang segera menyerbu ke dalam kerumunan. Gila pertempuran dunia, sambil mengaum, Wang Chen menampilkan Mad Battle The World dan meledak ke depan dengan aura tirani. Satu pedang untuk menghancurkan kota. Di bawah pedang ini, bahkan iblis dari sembilan kata neraka akan gemetar. Kepulan, kepulan, kepulan. Suara tembus yang tumpul terdengar satu demi satu. Untuk sesaat, daging dan darah beterbangan kemana-mana di lapangan, dan kabut darah memenuhi udara. Di bawah pedang Wang Chen, lima atau enam nyawa lainnya diambil. Ratapan yang menyayat hati dan pemandangannya sangat suram, seperti api penyucian di bumi. Pada saat ini, meskipun kekuatan Wang Chen hanyalah seorang artis bela diri terhormat yang memiliki delapan cincin, dengan peningkatan kekuatan delapan gerbang tersembunyi dalam sebanyak 3,5 kali lipat dan peningkatan kekuatan kemarahan menengah bakat garis darahnya sebesar 4 kali lipat, kekuatannya telah meningkat. Meroket 14 kali lipat. Dia sebanding dengan prajurit raja tingkat 4. Setelah membunuh lima atau enam orang dalam satu tarikan napas, langkah hantu Wang Chen terus melintas, kecepatannya mencapai ekstrim. Pedang energi esensi mengerikan di tangannya telah menyusut menjadi pedang pendek saat ini. Kemana pun ia lewat, ia menuai kehidupan seolah-olah sedang memetik bunga dengan jari. Pada saat ini, di tengah kerumunan musuh, Wang Chen sepertinya telah memasuki kondisi yang tak terhentikan. Seniman bela diri dan seniman bela diri terhormat itu sama sekali bukan tandingan Wang Chen dan langsung dibunuh oleh Wang Chen. Terhadap musuh-musuh ini, musuh-musuh yang berani menyinggung keluarga Wang, Wang Chen tidak memiliki belas kasihan sedikitpun dan membunuh mereka semua. Meskipun seniman bela diri tahap pemula tidak langsung terbunuh lagi, mereka semua dipaksa mundur oleh Wang Chen. Dua artis bela diri tingkat menengah yang tersisa dihindari oleh Wang Chen dan diserahkan ke Flaming Moon untuk ditangani. Dengan kekuatan kaisar bela diri Flaming Moon, orang-orang ini hanya bisa membela diri dengan menyedihkan. Bagaimana mereka masih punya mood untuk berurusan dengan Wang Chen? Menghadapi dua artis bela diri tingkat menengah, Flaming Moon meraung dengan marah dan terus-menerus menyemburkan api putih. Api Matahari Sejati Benar sekali, pada saat ini, Flaming Moon sedang menyemburkan api matahari sejati. Itu adalah api matahari sejati yang diserapnya dari Raja Singa Terbang di luar alam bintang. Sekarang, semua energi ini telah diubah oleh Flaming Moon, menjadi energinya sendiri dan digunakan olehnya. Betapa mengerikannya api matahari sejati. Saat itu, bahkan kaisar bela diri pun tidak berani menyentuhnya, apalagi orang-orang ini sekarang. Meskipun api matahari sejati dari Flaming Moon mungkin tidak sekuat milik Raja Singa Terbang, namun tetap saja api matahari sejati. Ah ah ah! Di tengah api putih, jeritan terdengar. Orang-orang yang terbakar meratap dan berjuang mati-matian. Dalam sekejap mata, orang-orang yang terbakar berubah menjadi abu dan menghilang bersama angin. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan Flaming Moon telah bergabung dan membunuh lebih dari 10 orang dari sisi lain. Penonton di luar arena sangat terkejut. Manusia dan binatang ini sebenarnya sangat kuat, mereka sebenarnya. Apakah sekte pembunuh raksasa akan gagal lagi? Banyak orang mempunyai pemikiran ini. Tidak, jangan lupa, sekte pembunuh raksasa masih memiliki Sulong. Seniman Beladiri tahap ke-9 puncak bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh keluarga Wang. Itu benar, ini adalah eksistensi yang dekat dengan Kaisar Beladiri. Wang Chen dan binatang iblis itu masih belum mampu melawannya. Hari ini, keluarga Wang tidak akan bisa lepas dari nasib kehancuran. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat, dan mata semua orang terfokus pada Sulong. Pada saat itu, satu-satunya orang yang mampu melawan binatang iblis dan Wang Chen adalah Sulong. Melihat Wang Chen dan Flaming Moon menuai nyawa, mata Sulong memerah dan dia meraum dengan marah. Ah! Wang Chen, mati! Chen, serahkan Sulong itu padaku! Suara Flaming Moon terngiang di benak Wang Chen. Lalu, sambil mengaum, dia menerkam Sulong. Makhluk jahat, ngenyahlah. Melihat Flaming Moon menerkamnya, Sulong meninju dengan telapak tangannya. Roar, sosok Flaming Moon tiba-tiba menghilang dengan suara gemuruh. Saat berikutnya, dia muncul di sisi kiri Sulong. Cahaya umu iblis melintas di matanya dan dia mengayunkan ekornya ke arah Sulong. Ledakan! Ayunan ekor Flaming Moon bertabrakan dengan telapak tangan Sulong. Dua kekuatan yang sangat kuat bentrok. Dalam sekejap, aura kekerasan menyebar dan menyapu seluruh area. Of! Dengan erangan teredam, Sulong memuntahkan seteguk darah dan mundur. Dengan gerakan ini, Flaming Moon memperoleh keunggulan absolut. Setelah mundur tujuh hingga delapan meter, Sulong akhirnya berhasil berdiri teguh. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, kaget dan ngeri. Flaming Moon, dari mana datangnya binatang iblis terkutuk ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Hanya dengan satu gerakan, kekuatan puncak seniman bela diri tahap sembilan raja dikalahkan. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya terkoyak. Sulong membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Wajahnya menjadi pucat. Ya Tuhan, Sulong sebenarnya. Seberapa kuatkah binatang iblis itu? Bahkan Sulong tidak bisa menahan satu gerakan pun darinya. Sudah berakhir, membunuh sekte raksasa akan gagal lagi. Hanya dengan satu gerakan, Flaming Moon memaksa Sulong mundur dan melukainya. Semua orang kembali tercengang. Mereka yang awalnya mengira Sulong dapat membalikkan keadaan terkejut saat ini. Binatang iblis itu sangat kuat. Jika Sulong tidak bisa menghentikan binatang iblis ini, lalu siapa lagi di distrik barat yang bisa menghentikannya? Siapa lagi yang bisa menghentikan langkah Wang Chen? Sekte pembunuhan raksasa telah selesai kali ini. Roar, setelah memaksa Sulong mundur, Flaming Moon meraung ke langit. Kempat kukunya tiba-tiba menginjak tanah dan membubung ke langit. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan api matahari sejati ke Sulong. Bos, biarkan aku membantumu. Saudaraku, biarkan aku membantu juga. Bos, izinkan kami membantu juga. Melihat pemandangan ini dari belakang, Mat Man meraung. Zhang Hu meraung. Semua orang juga meraung. Kemunculan Wang Chen tidak hanya menstabilkan moral tentara dan memulihkan kepercayaan diri mereka, tetapi dia juga membunuh dua raja prajurit. Sekarang, mereka bergabung dengan binatang iblisnya untuk membunuh puluhan musuh dalam sekejap mata. Bahkan Sulong pun ditolak. Saat ini, mereka sangat bersemangat. Darah mereka mendidih, dan mereka melihat harapan kemenangan. Dengan kembalinya Wang Chen dan dominasi Flaming Moon, siapa yang bisa menghentikan laju keluarga Wang saat ini? Siapa yang bisa menghancurkan keluarga Wang lagi? Mereka yang berani menyinggung keluarga Wang harus dibunuh. Di bawah kepemimpinan Wang Chen, keluarga Wang mengangkat tanduk serangan balik dan membuka pendahuluan. 438. Bos, ayo bertarung bersama. Kuang Ren bergegas ke sisi Wang Chen dan berteriak keras. Ayo bertarung bersama. Semua orang dari keluarga Wang bergegas ke sisi Wang Chen dan berteriak keras. Saat ini, aura mereka seperti pelangi. Pada saat ini, aura dominan mereka melonjak ke langit. Pada saat ini, hati keluarga Wang terpilih erat. Pada saat ini, tidak peduli seberapa besar dunia ini, siapa yang dapat menghentikan tekad dan keyakinan keluarga Wang. Hahaha, bagus. Ayo bertarung bersama. Melihat keluarga Wang begitu bersatu, semangat kepahlawanan Wang Chen tiba-tiba bangkit sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan sekelompok saudara seperti ini, penyesalan apa yang dia rasakan. Kalau begitu mari kita bertarung sepuasnya. Tampaknya kehancuran total tim penyengat racun tidak membuat orang-orang ini menyadari bahwa keluarga Wang tidak dapat diganggu-gugat. Lalu bagaimana jika hal itu terjadi lagi hari ini? Wang Chen ingin memastikan bahwa tidak ada seorang pun di kota dosa yang berani menyinggung keluarga Wang, bahkan geng naga banjir raksasa. Membunuh semua orang dari keluarga Wang berteriak serempak. Segera, awal dari serangan balik keluarga Wang dimulai. Meskipun Zhang Hu, Sun Yifan, Hei Xiong, dan Wan Zhe, keempat prajurit raja, semuanya terluka, pada saat ini, mereka meletus dengan kekuatan tempur terbesar mereka. Dengan tambahan keempatnya, dua prajurit raja dari kelompok Serigala Darah dan Persekutuan Bintang Tujuh yang dapat menimbulkan ancaman bagi Wang Chen segera ditekan. Di bawah kepemimpinan Siang Kiankan dan Kuang Ren, seniman bela diri dan seniman bela diri terhormat juga meletus dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Gaya bertarung nekat mereka langsung menekan musuh. Pedang pendek di tangan Wang Chen yang terkondensasi dari energi mulai merenggut nyawa secara tidak hati-hati. Darah berceceran kemanapun ia lewat. Kemanapun ia melewatinya, rasanya seperti neraka di Shuro. Ah ah ah. Ceritan terdengar satu demi satu. Pada saat ini, Sekte Setan Pembunuh, Persatuan Bintang Tujuh, dan kelompok Serigala Darah ditekan dan dengan cepat mulai runtuh. Dua prajurit raja dan lebih dari sepuluh seniman bela diri terhormat terbunuh secara berurutan, dan pihak sulong ditekan dengan kuat oleh binatang iblis. Semua ini membuat orang merasa putus asa. Kepercayaan diri mereka mulai runtuh dan semangat juang mereka mulai memudar. Di bawah pembantaian berdarah Wang Chen, dengan kekuatan raja prajurit tipe 8 puncak Wanze, pihak lain tidak punya cara untuk melawan. Pembantaian sepihak. Pada saat ini, itu jelas merupakan pembantaian sepihak. Di bawah kepemimpinan Wang Chen, keluarga Wang melancarkan pembantaian sepihak terhadap pasukan sekutu dari tiga kekuatan. Ceritan itu menyayat hati. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Pembunuh Luo menyerah untuk melawan. Mereka hanya ingin meninggalkan tempat ini. Sulong, yang berada di belakang, juga terpaksa mundur oleh Flaming Moon. Dia dikelilingi oleh bahaya dan mengeluarkan banyak darah. Sungguh pemandangan yang tragis untuk disaksikan. Mereka telah kalah. Mereka benar-benar kalah kali ini. Bukan untuk keluarga Wang, tapi untuk Wang Chen. Itu benar, begitu banyak orang yang kalah dari Wang Chen dan binatang iblisnya. Di belakang mereka, para penonton melebarkan mata, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Orang-orang ini tidak lagi tahu harus berkata apa. Pembantaian sepihak ini membuat hati mereka berdebar kencang. Setiap detik, darah berceceran di mana-mana. Setiap detiknya, nyawa melayang. Ceritan dan ratapan terdengar tak henti-hentinya. Saat ini, keluarga Wang adalah neraka dunia. Saat ini, Wang Chen adalah Shuro dari neraka, dan bawahannya adalah iblis. Membunuh Sekte Luo hilang. Setelah sekian lama, desahan terdengar dari kerumunan. Keluarga Luo benar-benar kalah. Ya Tuhan, apakah keluarga Wang akan menentang surga? Ini adalah kekuatan sekutu dari tiga kekuatan besar. Membunuh Sekte Luo adalah kekuatan nomor satu di distrik barat. Dan serigala darah dan masyarakat bintang tujuh. Ini adalah kekuatan utama di distrik barat, tetapi aliansi mereka sebenarnya gagal. Wang Chen terlalu sakit. Betapa kuatnya binatang iblis itu? Binatang iblis tingkat enam, itu pasti binatang iblis tingkat enam. Kerumunan menjadi gempar. Pada saat ini, kekalahan Sekte Pembunuh Luo sudah diputuskan. Di bawah tekanan binatang iblis itu, Sulong merasa sulit melindungi dirinya sendiri, apalagi membantu orang lain. Keluarga Wang telah mengamankan kemenangan mereka. Perubahan seperti itu sulit diterima dan dipercaya. Beberapa saat yang lalu, semua orang mengira keluarga Wang telah binasa dan keluarga Wang telah dijatuhi hukuman mati. Namun, tak lama kemudian, Wang Chen kembali. Dia mengumumkan kembalinya dia dengan membunuh dua raja bela diri dalam sekejap, dan mengumumkan kekuatan keluarga Wang dengan kekuatannya yang luar biasa. Sekte Pembunuh Luo dikalahkan oleh Wang Chen sendirian. Melihat darah di mana-mana dan pemandangan daging dan darah beterbangan di mana-mana, orang-orang ini terkejut. Keluarga Wang, keluarga yang menakutkan ini, saat ini, mengejutkan semua orang. Itu meninggalkan bekas yang dalam di hati setiap orang. Itu adalah tanda yang hanya dimiliki oleh iblis. Ah, aku tidak ingin bertarung lagi. Kita kalah, kita kalah. Ratapan dan permohonan datang dari kerumunan. Kemudian, beberapa seniman bela diri mengangkat senjatanya tinggi-tinggi dan memohon belas kasihan. Orang-orang dari Sekte Pembunuh Luo, Asosiasi Bintang 7, dan kelompok Serigala Darah semuanya ketakutan. Di bawah pembantaian Wang Chen dan keluarga Wang, barisan asli lebih dari seratus orang hanya tersisa kurang dari tiga puluh orang. Hanya dalam beberapa menit, lebih dari tujuh puluh nyawa melayang. Bagaimana mungkin mereka tidak ketakutan? Ada total delapan raja bela diri, dan sekarang hanya tersisa dua. Enam raja bela diri yang tersisa telah mati. Mati total. Wang Chen sendiri membunuh empat raja bela diri tingkat rendah, Wan Zhe membunuh satu raja bela diri tingkat menengah, dan Zhang Hu membunuh satu raja bela diri tingkat rendah. Raja bela diri tingkat menengah yang tersisa terluka para akibat serangan gabungan Beruang Hitam dan Sun Yifan. Semuanya sudah selesai. Adapun raja bela diri terakhir, tentu saja, itu adalah Sulong. Pada saat ini, di depan Flaming Moon, wajah Sulong pucat dan tubuhnya berlumuran darah. Itu semua adalah darahnya sendiri. Di depan monster peringkat enam di Flaming Moon, yang setara dengan kekuatan Kaisar bela diri, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Rambutnya acak-acakan, dan dia penuh luka. Matanya dipenuhi keputus asaan. Tidak ada lagi aura agung dan mendominasi dari sebelumnya. Kami menyerah. Kami menyerah. Jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Permohonan dari orang banyak terus berlanjut. Seketika, seperti rangkaian kilat, satu demi satu memohon belas kasihan. Beberapa orang sudah berlutut di tanah, memohon dengan berlinang air mata. Meskipun mereka telah melakukan banyak perkelahian dan pembunuhan setiap hari. Kapan pernah terjadi pertempuran tragis seperti itu? Aura kematian merasuki hati setiap orang. Pada saat ini, kekuatan dominan Wang Chen dan aura dominan keluarga Wang benar-benar membuat mereka takut dan membuat mereka putus asa. Di hadapan malaikat maut, segalanya tampak tak berguna dan dangkal. Tetap hidup adalah hal yang paling penting. Namun, Wang Chen menutup mata, dan keluarga Wang tidak peduli sama sekali. Setiap orang memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Mereka yang menyinggung keluarga Wang akan dibunuh tanpa ampun. Membunuh. Mendengar permohonan dari orang-orang itu, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin dan dia meraum dengan marah. Apakah orang-orang ini mengetahui rasa takut sekarang? Apakah mereka tahu cara memohon sekarang? Apakah mereka tidak ingin bertengkar sekarang? Bagaimana bisa ada hal yang baik di dunia ini? Ada beberapa hal yang tidak dapat dikembalikan setelah seseorang membuat pilihan. Jika dia tidak muncul sekarang, apakah orang-orang ini akan menyelamatkan keluarga Wang? Apakah mereka masih memiliki wajah seperti ini? Mungkin mereka telah membantai seluruh anggota keluarga Wang. Tangan mereka berlumuran darah keluarga Wang, dan tubuh mereka dipenuhi dengan kebencian jiwa anggota keluarga Wang. Orang seperti itu hanya bisa dibunuh. Mereka tidak bisa dilepaskan. Mata Wang Chen sangat dingin. Bunuh tanpa ampun. Tidak seorang pun akan selamat. Pedang Yuan Qi di tangannya menari terus-menerus, merampas kehidupan masyarakat. Pedang Yuan Qi itu seperti sabit malaikat maut. Setiap kali dilambaikan, ia membawa simfoni kematian, dan dapat merenggut jiwa. Bunuh tanpa ampun. Semua orang di keluarga Wang berseru serempak. Mereka tidak mempunyai simpati sedikitpun. Beginilah cara dunia bekerja, yang lemah menjadi mangsa yang kuat, dan yang kalah hanya bisa memilih kematian. Jika bukan karena kembalinya Wang Chen, merekalah yang akan dibantai sekarang. Bunuh, jangan biarkan siapapun hidup. Astaga, keluarga Wang sangat kejam. Membunuh raksasa sudah selesai. Serigala darah sudah habis. Asosiasi bintang tujuh sudah selesai. Keluarga Wang akan dimusnahkan lagi. Setelah tim Poison Sting, giliran organisasi-organisasi ini. Mereka menyinggung musuh yang seharusnya tidak mereka miliki. Mereka tidak berhasil memusnahkan keluarga Wang sebelum Wang Chen kembali, tetapi mereka tetap tidak memusnahkan keluarga Wang. Ini adalah kesalahan terbesar mereka. Iya, jika bukan karena Wang Chen, keluarga Wang akan dimusnahkan. Ketika tim Poison Sting dimusnahkan, keluarga Wang telah menyatakan keinginan mereka. Sekarang, mereka hanya melaksanakan keinginan mereka. Keluarga Wang benar-benar kejam. Jangan biarkan siapapun hidup. Distrik Barat akan berlumuran darah hari ini. Membunuh raksasa, kekuatan nomor satu di Distrik Barat. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Wang tidak akan terkalahkan di Distrik Barat. Keluarga Wang memilih untuk melakukan pembantaian, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Hal ini membuat hati semua orang bergetar. Seberapa mengerikankah ini? Seberapa mendominasikah hal ini? Bahkan mereka yang terbiasa melihat kematian di kota dosa mau tidak mau menjadi pucat saat ini. Bahkan di tempat seperti kota nefas, jarang sekali melihat metode kejam seperti itu. Bahkan tidak sekalipun dalam beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade. Namun, sejak kedatangan keluarga Wang, keluarga Wang, dan kebangkitan Wang Chen, keluarga Wang melakukan pembantaian kedua hanya dalam waktu setengah tahun. Kali ini, mereka menargetkan tiga organisasi. Melihat pembantaian di depan mereka, wajah semua orang menjadi pucat. Terutama orang-orang yang diutus oleh berbagai kekuatan untuk mengamati situasi. Wajah mereka semakin pucat. Keluarga Wang sebenarnya sangat kuat, mendominasi, dan kejam. Mati, Wang Chen meraung marah. Pedang energi di tangannya terayun terus-menerus. Tebasan gelombang besar dan seni rahasia naga ilahi guntur ungu dilakukan terus-menerus. Setiap gerakan disertai dengan berceceran darah dan layunya nyawa. Menghadapi orang-orang ini, Wang Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan. Karena tim Poison Sting tidak cukup untuk membuat keluarga Wang menunjukkan kekuatan mereka, dia akan membuat badai kali ini semakin dahsyat. Dia ingin seluruh kota dosa mengetahui bahwa keluarga Wang bukanlah seseorang yang dapat ditindas oleh siapapun. Jika ada yang berani menyentuh keluarga Wang, mereka harus bersiap untuk dimusnahkan. Jika tidak, apa yang akan terjadi jika keluarga Wang diintimidasi oleh orang lain? Jika nanti dia tidak ada, apa yang akan terjadi jika kucing atau anjing liar keluar untuk menindas keluarga Wang? Oleh karena itu, dia harus membangun kekuatannya. Dia harus membiarkan mereka yang memiliki motif tersembunyi melihat konsekuensi menjadi musuh keluarga Wang. Mereka yang menyerah merasa putus asa. Saat menghadapi kematian, mereka benar-benar putus asa. Mereka mencoba melakukan serangan balik, namun semangat juang mereka sudah lama hilang. Hati mereka sudah lama runtuh. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan keluarga Wang yang mengesankan dalam keadaan seperti itu? Pembantaian berlanjut. Ceritan dan ratapan tidak ada habisnya. Sudah berakhir, orang-orang ini sudah tamat. Melihat beberapa anggota sekte pembunuh Luo yang tersisa dan pembantaian sepihak oleh keluarga Wang, kerumunan itu menghela nafas. Pada saat ini, mereka bahkan merasakan simpati terhadap sekte pembunuh Luo, tim serigala darah, dan masyarakat bintang tujuh. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan ada yang hidup. Wang Chen mendengus dingin sambil melihat ke sepuluh orang yang tersisa. Dia tidak lengah sama sekali. Wang Chen, jangan kurang ajar. Saat pembantaian itu hampir berakhir, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. 439. Wang Chen, jangan terlalu sombong. Saat pembantaian akan segera berakhir, suara gemuruh terdengar. Segera setelah itu, beberapa sosok dengan cepat menuju ke arah Wang Jiadao. Enyah. Dalam sekejap mata, beberapa sosok berlari ke lapangan. Sosok kekar yang memimpin membanting telapak tangannya ke arah Wang Chen. Di bawah telapak tangan, hembusan angin kencang bertiup, membawa aura yang sangat ganas. Merasakan kekuatan telapak tangan yang sombong, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia segera menyerah pada pembantaian di depannya dan memblokirnya. Bam! Di bawah telapak tangan, ledakan keras terdengar, dan Wang Chen terpaksa mundur. Buk! 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 Kekuatan besar memaksa Wang Chen mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Of! Darah di tubuhnya melonjak, dan dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya. Lalu, dia memuntahkan setegup darah. Organ dalamnya sepertinya telah bergeser, dan dia sangat terkejut. Bos! Perubahan mendadak membuat ekspresi anggota keluarga Wang berubah. Orang gila berteriak keras. Setelah membunuh dua yang mulia seniman bela diri, anggota keluarga Wang bergegas menuju Wang Chen dan berdiri di sampingnya, menatap orang di depan mereka. Mengambil nafas dalam-dalam dan menelan darah yang akan keluar, Wang Chen mengangkat kepalanya dan menatap orang yang menyerangnya. Matanya sangat dingin. Juu Jiao, apakah kamu akan menghentikanku? Itu benar. Orang yang datang adalah Juu Jiao, pemimpin geng naga raksasa di kota utara. Dia muncul saat ini. Melihat Juu Jiao, mata Wang Chen dingin, dan ekspresinya sedikit jelek. Dia tidak menyangka Juu Jiao muncul di saat kritis ini. Matanya dingin, dan tatapan Wang Chen sangat tajam. Juu Jiao, ya Tuhan, Juu Jiao ada di sini. Dan penjaga geng naga raksasa. Sudah berakhir, keluarga Wang sudah tamat, geng naga raksasa benar-benar bergerak. Tepat sekali, geng naga raksasa adalah salah satu dari tiga kekuatan besar, dan Juu Jiao adalah kaisar seniman bela diri tingkat tinggi. Keluarga Wang sudah tamat. Dan pelindung itu, pelindung kedua dari geng naga banjir raksasa, seniman bela diri raja rilem peringkat delapan. Dan keempat anggota inti geng naga banjir raksasa itu juga adalah prajurit raja. Keluarga Wang benar-benar hancur kali ini. Sepertinya keluarga Wang benar-benar tidak berdaya. Ya, tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, tidak peduli seberapa ganasnya binatang iblisnya, mereka masih bukan tandingan naga banjir raksasa. Ya, sayangnya Juu Jiao datang terlambat. Membunuh Sekte Luo, masyarakat Bintang 7, dan Serigala Darah semuanya mati. Hanya Sulong yang tersisa. Bahkan jika keluarga Wang dimusnahkan, ketiga kekuatan ini akan menjadi kambing hitam keluarga Wang. Naga banjir raksasa ada di sini untuk membunuh Wang Chen. Ku dengar pelindung besar geng naga banjir raksasa dibunuh oleh Wang Chen. Dalam sekejap, kerumunan menjadi gempar. Pada saat kritis ini, naga banjir raksasa benar-benar muncul bersama ahli dari geng naga banjir raksasa. Di hadapan naga banjir raksasa, keluarga Wang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tidak ada yang mengira keluarga Wang bisa melawan geng naga banjir raksasa atau naga banjir raksasa. Huff, Wang Chen, aku tidak menyangka kamu akan kembali hidup-hidup. Jika itu masalahnya, aku secara pribadi akan mengirimmu ke kematianmu hari ini. Mata naga banjir raksasa itu dingin saat dia menatap Wang Chen dan mencibir. Awalnya, dia berpikir bahwa sejak Wang Chen meninggal, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada keluarga Wang dan meminta Sekte Pembunuh Luo untuk memusnahkan keluarga Wang. Namun kini, Wang Chen sebenarnya telah kembali. Dia bergegas ke sini segera setelah menerima berita itu. Benar saja, dia melihat Wang Chen. Memikirkan apa yang terjadi di alam tengah, wajah naga banjir raksasa menjadi semakin dingin. Karena sampah inilah dia tidak memasuki area inti dan tidak mendapatkan barang bagus. Dia tidak akan bisa menenangkan amarahnya jika dia tidak membunuhnya. Roar, pada saat ini, Auman dan Auman Flaming Moon datang dari belakang. Kemudian, tangisan sulong yang menyayat hati terdengar. Akhirnya, setelah serangkaian pertempuran, sulong diterkam oleh Flaming Moon. Ah, naga banjir raksasa, selamatkan aku, selamatkan aku. Sulong menjerit nyaring saat melihat Flaming Moon membuka mulutnya dan menggigit lehernya. Aura kematian telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dia sangat takut. Kemunculan naga banjir raksasa memberinya harapan. Makhluk jahat, beraninya kamu. Setelah mendengar teriakan minta tolong sulong yang menyayat hati dan melihat apa yang terjadi di belakangnya, naga banjir raksasa mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia berlari menuju Flaming Moon yang berjarak puluhan meter dalam sekejap. Flaming Moon, bunuh, ekspresi Wang Chen dingin, teriakannya yang dingin begitu keras hingga telinga semua orang sakit. Mengaum. Saat Wang Chen berteriak dengan marah, Flaming Moon menggigit tenggorokan sulong dengan mulutnya yang berdarah. Ah, tangisan yang menyayat hati terdengar dalam sekejap. Itu sangat melengking. Teguk, teguk, teguk. Saat berikutnya, sulong tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Tubuhnya bergerak-gerak, lehernya telah digigit oleh Flaming Moon, dan darah muncrat. Dia mengulurkan tangannya dengan susah payah dan menunjuk ke arah Flaming Moon. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi keputus asaan. Tatapannya berangsur-angsur mereduk, dan dia tidak bisa lagi mengucapkan sepatah katapun. Dia mati dalam sekejap mata. Sulong sudah mati. Pada saat ini, penguasa distrik barat, Sulong, telah mati. Semua orang kaget saat melihat darah muncrat. Melihat binatang iblis itu, semua orang terkejut. Wang Chen sebenarnya berani membiarkan monster itu membunuh Sulong di depan naga banjir raksasa. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh siapapun. Siapakah Sulong? Dia adalah penguasa distrik barat, dan dia didukung oleh naga banjir raksasa. Beraninya Wang Chen membunuhnya di depan Sulong. Kali ini, mata semua orang terbuka lebar saat mereka memandang Wang Chen dengan tidak percaya. Di saat yang sama, mereka melihat ke arah naga banjir raksasa yang menerkam monster itu. Kali ini, monster itu dan Wang Chen sudah habis. Sulong sudah mati. Jika naga banjir raksasa tidak membunuh Wang Chen dan menghancurkan keluarga Wang, masalah ini tidak akan selesai. Mengaum. Setelah Flaming Moon menyerap jiwa prajurit raja tahap ke-9 puncak, ia tiba-tiba melompat dan menyapu ekornya untuk memblokir telapak tangan naga banjir raksasa. Bang. Raungan tumpul terdengar. Tubuh Flaming Moon terbang dengan keras, dan mengeluarkan suara gemuruh yang tumpul. Tubuhnya kemudian menghantam tanah sejauh puluhan meter dan berguling dua kali dalam kondisi yang menyedihkan. Kemudian, dengan mengandalkan tubuh kuat monster itu, Flaming Moon tiba-tiba melompat dan melengkungkan punggungnya. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya ungu saat ia mengeluarkan raungan marah. Itu juga membuat marah. Makhluk jahat, kamu sedang mencari kematian. Naga banjir raksasa berteriak dengan niat membunuh di matanya. Ia menyatukan tangannya dan menerkam Flaming Moon lagi. Naga banjir raksasa marah karena Sulong dibunuh oleh binatang buas di depannya ini. Sulong adalah salah satu anak buahnya, dan sekte pembunuh Luo adalah bidak catur penting yang mereka dukung di distrik barat. Sekarang setelah dihancurkan, bagaimana mungkin ia tidak marah? Berdiri di tempatnya, para prajurit raja lainnya dari geng naga banjir raksasa menghalangi jalannya. Wang Chen berteriak, Flaming Moon, kembali. Naga banjir raksasa itu sangat kuat. Wang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dia tahu bahwa meskipun Flaming Moon bergabung dengannya, mereka tidak akan bisa menandingi naga banjir raksasa. Kekuatan prajurit kerajaan tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Saat ini, mereka hanya bisa menghindarinya. Mengaum. Sambil meraung, Flaming Moon menghindari serangan naga banjir raksasa dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap, ia berlari ke arah Wang Chen. Kemudian, Wang Chen berteriak pada naga banjir raksasa. Naga banjir raksasa, apakah geng naga banjir raksasa akan ikut campur dalam urusan distrik barat? Huff, apa yang bisa dilakukan distrik barat yang kecil terhadapku? Hari ini, aku akan menghancurkan keluarga Wang. Ekspresi naga banjir raksasa itu dingin, dan hendak menamparkan Wang Chen. Semut kecil, matilah, nak. Hari ini, ia harus membunuh Wang Chen. Hanya dengan membunuh Wang Chen barulah ia bisa melampiaskan amarahnya. Di alam kuno, manusia dan binatang ini telah membuat mereka menderita. Sekarang, mereka bahkan membunuh Sulong, yang telah mereka dukung selama bertahun-tahun di distrik barat. Bagaimana naga banjir raksasa bisa tenang? Terutama kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen setelah dia kembali. Dibandingkan saat dia pertama kali memasuki alam kuno, dia menjadi jauh lebih kuat. Saat itu, dia bahkan tidak bisa melawan Raja Bella diri tingkat dua. Sekarang, dia memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Bella diri tingkat tiga. Kecepatan pertumbuhan ini sungguh menakutkan. Naga banjir raksasa tidak bisa mentolerir orang seperti itu yang terus berkembang, terutama ketika mereka sudah menjadi musuh. Pertumbuhan musuh yang jenius lebih menakutkan daripada musuh yang kuat. Melihat telapak tangan naga banjir raksasa dan merasakan angin palem yang dahsyat, ekspresi Wang Chen serius. Vitalitas esensial di tubuhnya melonjak, dan dia siap bertarung sampai mati. Tunggu. Pada saat kritis ini, teriakan nyaring tiba-tiba terdengar. Di antara kerumunan, dua sosok dengan cepat menuju tempat kejadian dan berdiri di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Mereka berteriak pada naga banjir raksasa yang menerkam ke arah mereka. Kemunculan kedua orang ini membuat naga banjir raksasa menghentikan langkahnya. Ekspresinya berubah jelek. Orang-orang dari Persatuan Darah. Huff. Kenapa? Apakah Anda mencoba menghentikan saya? Orang-orang dari Persatuan Darah. Benar sekali. Orang-orang yang berdiri di depan naga banjir raksasa adalah orang-orang dari Persatuan Darah. Mereka adalah dua raja bela diri dari Persatuan Darah. Ya Tuhan, orang-orang dari Blood Union juga ada di sini. Ini akan menarik. Aku tidak menyangka orang-orang dari Blood Union juga ada di sini. Apakah setan darah ada di sini? Jika setan darah membantu Wang Chen, kali ini keluarga Wang akan diselamatkan. Jika tidak, apa hubungan antara Wang Chen ini dan setan darah? Ya Tuhan, setan darah benar-benar membantu Wang Chen. Kemunculan Blood Union mengejutkan orang-orang yang awalnya mengira Wang Chen dan keluarga Wang pasti akan binasa. Kemunculan orang yang terus-menerus-menerus menstimulasi saraf mereka. Insiden di Distrik Barat sebenarnya telah menarik kekuatan besar lainnya. Itu adalah salah satu dari tiga kekuatan utama di Kota Dosa, Persatuan Darah. Ini jelas merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara orang-orang terkejut, mereka memandang Wang Chen dengan tatapan rumit yang dipenuhi keraguan yang tak ada habisnya. Siapakah Wang Chen ini? Mengapa Blood Devil membantunya? Semua orang tahu betul orang seperti apa setan darah itu. Dia adalah orang yang sulit dimengerti. Dari tiga kekuatan besar di Kota Dosa, Persatuan Darah adalah yang paling aneh. Mereka tidak pernah menampakkan diri, sehingga sulit bagi orang untuk memahaminya. Setan darah bahkan lebih tak terduga. Tapi sekarang, dia benar-benar membantu Wang Chen. He hei, pemimpin gengju, pemimpin Persatuan Setan Darah kita mengatakan bahwa urusan Distrik Barat harus ditangani oleh Distrik Barat sendiri. Orang luar tidak boleh ikut campur. Apakah Anda lupa kesepakatan antara tiga kekuatan besar? Pemimpinnya adalah seorang seniman bela diri berusia tiga puluhan. Dia memiliki sikap yang elegan dan memegang kipas yang sudah menguning di tangannya. Dia bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. Iblis Darah. Huff. Jangan sebutkan Blood Devil kepadaku. Wajah Juu Jiao menjadi dingin ketika dia menyebut Setan Darah. Terakhir kali di luar dunia tengah, jika bukan karena Blood Demon yang membantu Wang Chen, bajingan kecil ini pasti sudah dibunuh olehnya. Apa yang terjadi setelah itu tidak akan terjadi. Jika bukan karena Persatuan Darah tidak lebih lemah dari Geng Naga Banjir Raksasa dan Geng Naga Banjir Raksasa telah kehilangan pelindung besar yang kuat setelah memasuki alam kuno, Juu Wujiao pasti sudah menyelesaikan masalah dengan Geng Naga Banjir Raksasa. Setan Darah dahulu kalah. Blood Union sebaiknya tidak ikut campur dalam masalah hari ini. Apa menurutmu kalian berdua bisa menghentikanku? Apakah menurut Anda kalian berdua bisa melindungi keluarga Wang? Anda tidak punya hak. Hari ini, Wang Chen harus mati, dan keluarga Wang harus dimusnahkan. Siapapun yang berani menghentikanku akan menjadi musuhku. Juu Wujiao memelototi dua seniman bela diri dari Persatuan Darah dan berteriak dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Juu Wujiao mengirimkan telapak tangannya ke arah kedua seniman bela diri itu. Dengan kekuatan prajurit kaisar tingkat tinggi, telapak tangannya menyebabkan angin dan awan berubah, menyebabkan ekspresi kedua prajurit raja berubah secara drastis, dan mereka buru-buru mundur. Memanfaatkan kesempatan itu, Juu Wujiao melayangkan pukulan ke arah Wang Chen begitu saja. Tiba-tiba, telapak tangan besar muncul dari udara tipis dan jatuh dari langit, seolah-olah akan menekan Wang Chen ke tanah. Mereka tidak punya hak untuk menghentikanmu. Bagaimana kalau aku melakukannya? Namun, saat telapak tangan hendak menyerang Wang Chen, dengusan dingin datang dari luar kerumunan. Kemudian, sosok lain bergegas ke tempat kejadian dan berteriak, hancurkan. 440 Saat cetakan telapak tangan terkoyak, sesosok muncul di depan semua orang. Dia mengenakan jubah merah panjang dan memiliki senyuman jahat di wajahnya. Dia berdiri di samping Wang Chen dan berkata, Anak kecil, lumayan. Anda akhirnya kembali. Blood Demon, apakah kamu mencoba menghentikanku? Berdiri di depan Wang Chen, wajah Juu Wujiao menjadi gelap saat dia melihat gerakannya dimentahkan oleh Wang Chen. Hai. Ketika penonton melihat siapa orang itu, mereka kembali terkejut. Blood Demon, aku tidak menyangka dia akan muncul. Hubungan apa yang dia miliki dengan Wang Chen, dia benar-benar mengungkapkannya secara pribadi. Ya Tuhan, Blood Demon, sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku melihatnya bertarung. Mem, setidaknya hari ini adalah pertama kalinya dia bertarung di Kota Dosa. Keluarga Wang belum ditakdirkan untuk mati. Para penonton gempar. Blood Demon, Benar, bukankah orang ini adalah Blood Demon? Siluet di depan Wang Chen adalah Blood Demon dari Blood Alliance. Dia keluar secara pribadi. Karena Blood Demon ada di sini, Juu Wujiao tidak punya harapan untuk membunuh Wang Chen. Ini akan menjadi menarik. Itulah satu-satunya pemikiran yang ada di benak setiap orang. Dua kekuatan terbesar di Kota Dosa ada di sini. Hanya keluarga Black Flame yang tersisa. Jika aku bilang aku ingin menghentikanmu, apa yang bisa kamu lakukan? Blood Demon bertanya dengan senyum jahat ketika dia mendengar kata-kata marah dari naga banjir raksasa. Dia tampak tidak peduli sama sekali. Apakah aliansi darah akan memulai perang dengan geng naga raksasa? Juu Wujiao hampir menjadi gila. Setan darah lagi. Bagaimana mungkin Juu Wujiao tidak marah saat melihat Blood Demon berulang kali? Blood Demon terkutuk ini telah merusak rencananya berkali-kali. Mata Juu Wujiao dipenuhi amarah. Tiga bulan lalu, di luar dunia tengah, dialah yang menghentikannya membunuh Wang Chen, yang menyebabkan kejadian selanjutnya. Sekarang, Blood Demon harus melindungi Wang Chen. Bagaimana Juu Wujiao bisa mentolerir hal ini? Begitu dia selesai berbicara, auranya naik ke puncaknya. Dalam sekejap, angin dingin bertiup dan energi melonjak. Semua orang dari keluarga Wang terpaksa mundur beberapa langkah di bawah kekuatan energi ini. Apa? Kamu ingin bertarung? Apa yang baru saja Anda katakan adalah ancaman? Atau ancaman? Blood Demon bertanya sambil tersenyum dingin. Dengan lambayan tangannya, dia memblokir aura yang melonjak di depannya. Kamu sudah mengatakan ini sebelumnya di luar dunia tengah. Kamu, bagus, sangat bagus. Bagus sekali, setan darah. Wajah Juu Wujiao menjadi pucat ketika dia mendengar kata-kata Blood Demon. Dia tertawa karena sangat marah. Hef, biarkan aku melihat betapa kuatnya kamu sekarang. Saat ini, tidak ada yang bisa melindungi keluarga Wang, dan tidak ada yang bisa membantu Wang Chen. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Naga banjir raksasa itu sangat marah. Ia menjadi gila oleh iblis darah. Dia telah berhati-hati terhadap angin. Begitu dia selesai berbicara, aura Juu Wujiao naik ke puncaknya. Naga banjir raksasa akan melawan setan darah. Ya Tuhan, apa kamu gila? Apakah Sin City benar-benar akan jatuh ke dalam kekacauan? Sudah berakhir, Sin City sudah selesai. Pertempuran antara dua kekuatan akan segera dimulai. Kerumunan menjadi gempar ketika mendengar kata-kata naga banjir raksasa. Naga banjir raksasa dan setan darah bukan hanya seniman bela diri Kaisar Rilem. Lebih penting lagi, mereka adalah pemimpin dari dua kekuatan di Sin City. Pertempuran antara dua kekuatan berarti pertempuran antara kedua kekuatan akan segera dimulai. Begitu kedua kekuatan mulai bertempur, maka, Sin City akan kembali ke keadaan semula yang penuh kekacauan. Lautan darah dan pembantaian tanpa akhir. Apakah mereka benar-benar akan kembali ke keadaan itu? Semua orang terkejut. Hahaha, Juu Wujiao, apakah kamu mencoba menakutiku? Aku tidak mudah takut. Ini bukan apa-apa. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh keluarga Wang dan Wang Chen. Iblis darah terhibur dengan tindakan naga banjir raksasa. Lautan darah. Dengan suara gemuruh, Iblis darah melambaikan tangannya dan angin dari telapak tangannya tumpang tindih. Dalam sekejap, suasana menjadi dingin. Jalan seluruh keluarga Wang sepertinya telah jatuh ke neraka. Bayangan merah menutupi radius beberapa ratus meter. Tangan penangkap naga hebat. Naga banjir raksasa tidak mau kalah. Ia meraum dan menerkam. Kedua seniman bela diri Kaisar Rilem mulai bertarung dalam sekejap mata. Boom-boom-boom. Saat keduanya saling bertukar pukulan, ledakan keras meletus dan seluruh jalur keluarga Wang mulai bergetar. Angin kencang berkecamuk dan gelombang udara mengepul. Gelombang kejut menyebar ke segala arah seolah-olah nyata, memaksa semua orang mundur. Ya Tuhan, mereka benar-benar bertengkar. Cepat mundur, atau kita akan terseret ke dalamnya. Kerumunan menjadi panik. Pertarungan antara dua seniman bela diri Kaisar Rilem sangat menakutkan. Jika mereka terus tinggal di sini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Berhenti, saat iblis darah dan naga banjir raksasa mulai bertarung, sebuah suara nyaring terdengar. Teriakan ini seperti benda nyata. Itu menggedor hati setiap orang, menyebabkan mereka berubah pikiran. Dengan suara gemuruh, suara siulan angin terdengar. Sesosok turun dari langit dan langsung menyerbu ke dalam pertarungan antara setan darah dan naga banjir raksasa. Bang-bang. Dua ledakan teredam terdengar. Dalam sekejap, iblis darah dan naga banjir raksasa mendengus dan mundur. Sosok mereka dikirim terbang. Hai. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka bahkan mati rasa karenanya. Apa yang terjadi hari ini? Adegan mengejutkan terjadi satu demi satu. Sekarang, setan darah dan naga banjir raksasa dipaksa mundur dengan satu telapak tangan. Siapakah setan darah dan naga banjir raksasa? Mereka adalah dua seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi. Bagaimana mereka bisa dengan mudah dipaksa mundur hanya dengan satu telapak tangan? Apa maksudnya ini? Leluhur. Leluhur sudah keluar. Ya Tuhan, leluhur sudah keluar. Penonton panik saat melihat sosok itu berdiri gagah di lapangan. Penduduk lama Kota Dosa sudah mengenali identitas sosok tersebut. Leluhur Kota Dosa, sebuah eksistensi legendaris di Kota Dosa, sebenarnya telah muncul. Penduduk lama tahu betul apa yang diwakili oleh leluhur di Kota Dosa. Kebanyakan dari mereka memandang sosok itu dengan bingung. Kebanyakan dari orang-orang ini baru tiba di Kota Dosa beberapa tahun yang lalu. Mereka tidak tahu siapa sosok ini. Namun, nama leluhur bergema seperti guntur di Kota Dosa. Leluhur adalah eksistensi paling kuat di Kota Dosa. Dia adalah pemilik sebenarnya dari Kota Dosa. Beberapa tahun yang lalu, Kota Dosa telah tenggelam dalam lautan darah yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Leluhur tua inilah yang, dengan kekuatannya sendiri, menyatukan Kota Dosa. Dia kemudian membagi Kota Dosa menjadi tiga kekuatan besar dan wilayah barat, memungkinkan Kota Dosa berada dalam keadaan damai selama beberapa tahun terakhir. Leluhur. Mendengar judul ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Wajahnya penuh kejutan. Apakah ini leluhur Kota Dosa yang legendaris? Melihat pria tua berambut putih kemerahan di depannya, yang kurus tapi penuh dengan aura pantang menyerah dan abadi, hati Wang Chen berada dalam kekacauan. Leluhur. Blood Demon, Jiu Wu Jiao, dan yang lainnya, yang akhirnya bereaksi, buru-buru membungkuk dan menyapa sosok itu dengan hormat. Leluhur. Hanya mereka yang tahu keberadaannya seperti apa. Hah, orang tua yang dipanggil leluhur mendengus dingin ke arah naga banjir raksasa dan setan darah. Dengusan dingin ini seakan mengetuk hati mereka berdua. Ekspresi mereka berubah drastis dan mereka mundur. Engah. Saat berikutnya, mereka berdua mengeluarkan setegup darah dan wajah mereka menjadi pucat. Adegan ini menyebabkan semua orang terharu dan tercengang. Sambil mendengus dingin, lelaki tua itu melukai setan darah dan naga banjir raksasa. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Kamu masih tahu bahwa aku adalah leluhur. Orang tua itu akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan tenang. Itu adalah kalimat sederhana, tapi penuh martabat dan tidak bisa dilanggar. Apa peraturan kota dosa enam tahun lalu? Orang tua itu bertanya. Tiga faksi utama tidak diperbolehkan menyerang distrik barat. Distrik barat akan berurusan dengan distrik barat. Tiga faksi utama tidak diperbolehkan memulai perang. Naga banjir raksasa dan serigala darah berkata pada saat yang sama. Wajah mereka penuh kepahitan. Tempat apa ini sekarang? Apa yang baru saja kamu lakukan? Orang tua itu terus bertanya dengan dingin. Kalimat ini membuat ekspresi naga banjir raksasa berubah drastis. Setan darah, sebaliknya, tersenyum dingin. Distrik barat, keduanya menjawab bersamaan lagi. Saya tidak ingin melihat ini terjadi untuk kedua kalinya. Jika ada yang kedua kalinya, Anda harus tahu aturannya. Mata lelaki tua itu tiba-tiba berubah tajam, seperti pisau yang membelah hati mereka berdua. Ya. Setan darah dan naga banjir raksasa, dua penguasa kota dosa, tidak berani mengatakan sepatah kata pun di depan lelaki tua ini. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Enyah. Orang tua itu bertanya tanpa ekspresi setelah mendapat jawaban keduanya. He he, leluhur, aku pamit dulu. Aku berharap leluhur awet muda, umur panjang tanpa batas, dan terobosan terus-menerus di jalan seni bela diri. Sudut mulut blut wolf melengkung menjadi senyuman aneh saat dia berkata dengan nada menyanjung. Wajahnya yang menawan membuat orang ingin tertawa, tapi itu juga sulit dipercaya. Setan darah, pemimpin persatuan darah, salah satu dari tiga faksi utama, sebenarnya menunjukkan sisi seperti itu di depan leluhur. Bahkan mulut patriark pun bergerak-gerak. Kamu telah meningkatkan kefasihanmu lagi. He he, terima kasih atas pujianmu, leluhur. Aku akan pergi sekarang. Setan darah tersanjung sebelum berbalik untuk melihat Wang Chen. Tidak buruk, nak, lakukan apapun yang ingin kamu lakukan di distrik barat. Dengan adanya leluhur di sini, tidak ada yang berani menindasmu. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia segera pergi, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Setan darah pergi, meninggalkan naga banjir raksasa sendirian. Dia berdiri di tempat dengan ekspresi jelek, menatap Wang Chen. Ekspresi matanya terus berubah. Dia tidak bisa menerimanya. Dia benar-benar tidak bisa pergi begitu saja. Biarkan Wang Chen pergi begitu saja. Dia akan menjadi gila. Kenapa kamu masih di sini? Pada saat ini, suara leluhur datang pada saat yang tepat, menyebabkan jantung naga banjir raksasa berdetak kencang. Leluhur? Ini Wang Chen, naga banjir raksasa berusaha sekuat tenaga, tidak mau membiarkan keluarga Wang pergi begitu saja. Apa? Jangan bilang kata-kataku berhasil. Atau kamu lupa aturannya. Wajah leluhur menjadi dingin saat dia bertanya dengan tenang. Wajah naga banjir raksasa berubah. Saat ini, dia hampir menangis karena leluhur. Namun, ketika dia merasakan tatapan leluhur, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia tahu karakter leluhur dengan sangat baik. Dia membungkuk hormat. Selamat atas terobosanmu, leluhur. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan menatap orang-orang yang dia bawa. Ayo pergi. Melihat naga banjir raksasa dan rakyatnya pergi, keluarga Wang menghela nafas legah. Di sisi lain, ekspresi Wang Chen rumit dan jelek. Dia sama sekali tidak merasakan sensasi kemenangan. Kelangsungan hidup keluarga Wang ada di tangan orang-orang ini. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Kehidupan dan kematiannya, kelangsungan hidup keluarga Wang hanya bisa dikendalikan olehnya. Dia tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Kekuatan, itu tetaplah kekuatan. Kurangnya kekuatan membuat Wang Chen merasa tidak berdaya. Di abad pertengahan, dia bersumpah bahwa dia tidak akan mengalami hal seperti itu lagi. Tapi sekarang, terima kasih telah menonton!